Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 97. Kau salah hitung, jawab perwira itu, kalian emang-emang dapat menghitung kami bernam dengan enam orang. Tetapi jika kau menghitung kedua orang anak muda itu, harus kau sebut sepuluh. Karena itu, maka jumlah kita akan menjadi tidak terpaut banyak. Iblis kau, geram pemimpin dari sekelompok orang itu. Sudahlah, berkata perwira prajurit itu, pilihlah jalan. Yang paling bala. Meniarah sajalah kepada kami. Kami yang akan emang-emohonkan empun bagi kalian semua. A. Persetan, geram pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Kau tidak dapat em-em milih, berkata perwira dari pasukan berkuda itu. Perwira itu termangu-emangu sejenak ketika mendengar orang itu mengumpat kasar. Ternyata orang-orang yang menghentikan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi pemimpin emereka meneriakan ababa. Maka serentak orang-orang itu pun mulai bergerak. Keenam orang prajurit dari pasukan berkuda itu pun dengan cepat telah berpencar dan em-em ini erang sekelompok orang yang jumlahnya jauh lebih banyak itu. Namun emereka yakin bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu akan dapat mengalahkan mereka. Setidak-tidaknya sepuluh orang di antara mereka. Sebenarnya lah pertempuran pun telah terjadi. 17 orang itu telah menierang bersama-sama. Namun prajurit berkuda itu nampaknya em-emang em-em punya kelebihan dari prajurit kebanyakan. Karena itu, maka mereka bernam benar-benar telah mengacaukan kedudukan tujuh betas orang lawan mereka. Apalagi ketika KM Udian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah ikut pula dalam pertempuran itu. Maka pertempuran itu pun menjadi pertempuran yang sangat sengit. Mahisa Pukat yang menyadari kedudukannya dalam pertempuran itu, telah em-em ngeterapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemempuan lawannya dengan sentuhan-sentuhan kewadagan atau benturan-benturan senjata. Pertempuran itu pun segera berlangsung dengan sengitnya. Ketika seseorang prajurit dari pasukan berkuda mendekatinya, maka Mahisa Pukat pun segera bergeser menjauh. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, maka Mahisa Semu pun harus mengerahkan kemampuannya sehingga anak. Muda itu tidak dengan cepat hanyit oleh kekuatan ilmu lawannya. Sementara itu, enam orang prajurit berkuda itu pun telah em memutar senjata mereka dan setiap kali em-em atuk lurus atau terayun mendatar, terdengar lawannya mengumpet tidak habis-habis ni-ah. Pertempuran itu pun kemudian telah menjadi pertempuran yang sangat garang. Ternyata orang-orang yang mencegat Mahisa Pukat itu benar-benar ingin em-em bunuh. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh paugeran atau perasaan apapun, selain em-em bunuh kedua orang yang telah menyebabkan sepuluh orang kawan em mereka tertangkap. Tetapi mereka tidak mengira sama sekali bahwa enam orang prajurit berkuda telah datang dan melibatkan diri dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, M.A.K. Mahisa Pukat pun telah berusaha sebanyak mungkin menintus senjata lawannya. Ia telah berloncatan dari seorang lawan ke lawan iya yang lain. Kemampuannya ilmu pedang telah em-em bantu usahanya untuk melawan dan em-em ini entuh orang-orang yang akan em-em bunuhnya itu. Namun orang-orang yang ingin em-em bunuh Mahisa Pukat dan Mahisa semua itu benar-benar orang yang garang. Mereka menyerang sambil berteriak-teriak, em-em ngumpat, bahkan mengucapkan ancaman-ancaman yang em-em ngerikan. Tetapi keenam orang prajurit berkuda itu adalah orang-orang yang tangguh. Mereka berpencaran dan berloncatan sambil, em-em utar pedang mereka, sementara Mahisa semua yang telah mendalami ilmu pedang, berusaha untuk bertahan karena beberapa orang telah menyerangnya bergantian. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Pukat benar-benar mendebarkan jantung. Bukan saja ilmu pedangnya, tetapi kemampuannya bergerak bagaikan be-angan yang sulit diikuti oleh pandangan em atau kewadagan. Sementara itu, pedangnya, yang berwarna kehijauan itu setiap kali berkilat em-em nyambar, meniilaukan. Para prajurit berkuda yang em-em rasa bahwa lawan em mereka lebih banyak telah berusaha untuk mengurangi jumlah lawan mereka. Karena itu, maka dalam benturan-benturan yang terjadi, ujung-ujung pedang em mereka telah pula em menggores kulit lawan-lawan mereka. Tetapi bukan saja mereka melukai lawan-lawan mereka. Tetapi ada pula di antara mereka yang terluka. Demikian pula Mahisa sembuh. Luka-lukanya yang lama masih belum sembuh benar. Namun ia telah mengalami luka-luka baru. Beberapa gores senjata lawan telah em-em buat kulitnya berdarah. Namun sementara itu, ada beberapa orang di antara ke-17 orang itu yang terlalu sering berbenturan senjata dengan Mahisa Pukat. Orang-orang yang demikian itulah yang lebih dahulu mengalami kesulitan. Penaganya terasa dengan cepat susut, sehingga tangan dan kakinya terasa semakin lama semakin berat. Pemimpin sekelompok orang yang berniat em-em bunuh Mahisa Pukat itu berteriak-teriak em-em berikan aba-aba kepada orang-orangnya. Ia melihat beberapa orang tidak lagi dengan sungguh-sungguh bertempur. Seakan-akan mereka menjadi malas dan segan untuk mengangkat senjata-senjata em mereka. Jangan em menjadi seorang pengecut dengan tiba-tiba. Lawanmu bukan hantu. Lawanmu adalah orang seperti kita yang dapat kita lukai. Lihat, seorang di antara mereka telah menitikan darah dari lukanya. Bunuh anak itu lebih dahulu, kemudian seorang lagi. Baru kemudian kita em-em bunuh para prajurit yang telah mencampuri urusan orang lain. Persetan, geram pemimpin dari prajurit berkuda itu, apapun yang kau katakan, tetapi kalian semua harus mati. Namun orang itu tidak sempat berteriak lagi. Dengan derasnya Mahisa Pukat telah menyerangnya. Tetapi pemimpin dari orang-orang yang ingin em-em bunuhnya itu telah menangkis serangannya. Bahkan dengan cepat orang itu berusaha untuk menyerang Mahisa Pukat. Mahisa Pukat sama sekali tidak menghindar. Tetapi ia berusaha menangkis serangan itu. Bahkan kemudian em-em mutar pedang dan dengan sigap meloncat sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus ke arah lambung. Tetapi sekali lagi lawannya itu sempat menangkis serangan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, seorang yeang lain telah menyerang Mahisa Pukat pula, sehingga Mahisa Pukat harus berloncatan meninggalkan lawannya itu untuk menghadapi lawannya yang baru. Bahkan dua orang bersama-sama. Tetapi Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar ketika ia melihat darah Mahisa Semu mengalir semakin banyak. Meskipun anak muda itu em-asih tetap bertahan, tetapi darah yang semakin banyak mengalir akan menyulitkannya. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit berkuda yeang bertempur berputaran di antara lawan-lawannya yeang jauh lebih banyak itu kadang-kadang em-emang merasa heran. Beberapa orang di antara lawan-lawannya justru menjadi tidak lagi segarang sebelumnya. Sebagaimana Mahisa Semu, yang meskipun sudah terluka, namun ia pun em-em merasakan bahwa lawan-lawannya sebagian tidak lagi berbahaya baginya. Orang-orang itu tidak lagi mampu mengejarnya jika ia em-em buat langkah-langkah panjang. Pemimpin sekelompok orang yang ingin em-em bunuh Mahisa Pukat pun menjadi heran terhadap dirinya sendiri. Meskipun demikian ia masih tetap seorang yeang berbahaya. Dalam pada itu, apa yang pernah terjadi, telah terjadi lagi. Lawan-lawan Mahisa Pukat yang telah em-em ngalami sentuhan senjata atau kewadagan, apalagi yeang sudah beberapa kali, maka tenaga dan kemampuannya bagaikan telah dihisap, sehingga em-reka telah em menjadi lemah dan tidak lagi mampu mengeterapkan ilmunya. Mereka bahkan em menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan selain tubuh em-reka menjadi semakin lama semakin lemah. Dengan demikian, maka karena yeang bertempur kemudian bukan hanya Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, MAK senjata para prajurit telah dengan mudah menyentuh dan melukai lawan-lawan mereka. Namun di em ikian Mahisa Pukat berteriak, cukup. Mereka tidak perlu dilukai atau disakiti. Biarlah mereka meniarah karena em mereka tidak akan mampu lagi melawan. Sebenarnya lah beberapa orang bahkan telah terduduk lesu. Yang lain kehilangan keseimbangan, sementara ada di antara mereka yang terluka, bukan karena tidak mampu mengadakan perlawanan, tetapi sejak em mereka baru mulai menghadapi seorang prajurit, em mereka tidak mampu em-em pertahankan diri. Para prajurit terkejut em mendengar teriakan Mahisa Pukat. Namun mereka pun telah berloncatan mundur. Sementara ketujuh belas orang yang mencegat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu benar-benar sudah tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Memang masih ada satu dua orang yang em-em miliki dea tahan tubuh yeang lebih kuat dari yang lain. Ada pula yang baru sekali menintus senjata Mahisa Pukat dengan senjata, sehingga kekuatan dan kemampuannya seakan-akan masih utuh. Tetapi ketika em mereka melihat keadaan gerombolannya, maka mereka em-emang tidak em-em punyai pilihan lain. Meniarahlah, berkata Mahisa Pukat, jika tidak, maka kalian semuanya akan em-ati. Kalian sudah tidak akan mampu melawan kami. Satu dua di antara kalian sudah terluka. Yang lain kehilangan tekat untuk em melawan sebagai seorang laki-laki. Sedangkan yang lain lagi menjadi ketakutan. Beberapa orang termangu em-mangu. Mereka em-emang menjadi ngeri em melihat ujung-ujung senjata kedua orang anak muda yeang em mereka buru dan para prajurit berkuda yang tiba-tiba saja telah datang tanpa em-em bawah kuda. Akhirnya tujuh belas orang itu tidak em-em punyai pilihan lain. Pemimpinnya yeang em asih nampak utuh, sebenarnya lah sudah mulai dirabah oleh ilmu yang dasyat itu. Namun justru karena ia sibuk em-em ngatur orang-orangnya sehingga ia tidak em-em punyai banyak kesempatan untuk em-em benturkan senjatanya dengan senjata Mahisa Pukat. Baru pada kesempatan terakhir, ia telah menangkis serangan anak muda yang bersenjata pedang berwarna kehijau-hijauan itu. Enam orang prajurit berkuda itu em menjadi heran pula sebagaimana orang-orang yang em mencegat Mahisa Pukat itu. Para prajurit itu juga tidak tahu apa yang telah terjadi, sebagaimana em mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada sepuluh orang yang telah ditangkap sebelumnya. Tetapi mereka tidak sempat bertanya. Mahisa Pukat berkata, tujuh belas orang itu akan menjadi tawanan kalian mengenai sepuluh orang yang telah tertangkap lebih dahulu. Bawa em mereka ke kota raja. Biarlah kawan-kawan mereka yang masih kuat dapat em-em bentuk kawan-kawannya. Kau mau apa? bertanya pemimpin prajurit berkuda itu. Aku akan em meneruskan perjalanan. Bukankah kita belum? Berada di lingkungan bahaya perang sehingga kita tidak usah menjadi CMAS, berkata Mahisa Pukat. Pemimpin prajurit berkuda itu menarik nafas dalam-dalam tetapi sebenarnya lah ia tidak perlu menjadi cemas sehingga berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Demikianlah, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih menunggui sejenak ketika pemimpin sekelompok kecil prajurit itu em-em persiapkan lawan-lawan mereka untuk mengatur diri. Baru kemudian mereka telah dibawa ke istana. Orang-orang istana itu pun terkejut melihat peristiwa itu seperti melihat lelat di sekitarnya. Namun pemimpin prajurit berkuda itu masih juga bertahan pada tugas nias sehingga jarang sekali ia em-em buat kesalahan. Karena itu, maka ia meng-em mendapatkan kepercayaan yang besar juga terhadap sikapnya kepada orang-orang yang telah mencegat kedua anak muda itu. Namun para pemimpinnya percaya bahwa pasukan berkuda yang jumlahnya hanya enam itu mampu mengatasi lawan sebanyak tujuh belas orang, justru karena bertempur bersama dengan dua orang anak muda itu. Tetapi apa yang telah terjadi dengan kedua orang anak muda itu tidak mendapat banyak tanggapan dan keterangan. Yang penting bagi orang-orang yang mendapat penirahan para tawanan itu, tujuh belas orang lagi di antara mereka yang sedang diburu itu ternyata datang dengan kedua tangan terikat, kecuali mereka yang mendapat tugas untuk em-em apa kawannya mesai pun, tubuhnya sendiri menjadi sangat lemah. Dalam pada itu, Mahendra Yeang mendengar laporan itu pula telah bersyukur di dalam hati bahwa kedua anak dan cantrik itu selamat. Dari pemimpin pasukan berkuda itu, Mahendra mendengar apa yang telah terjadi. Apa pula Yeang dilakukan oleh kedua orang anak muda itu? Mahendra hanya mengangguk-angguka saja. Ia sadar bahwa Mahisap Pukat tentu sudah em-em pergunakan ilam unyah yang mampu menyerap kekuatan dan ilmu lawannya. Namun peristiwa itu sendiri adalah peristiwa Yeang mendebarkan. Jika saja sebelumnya para prajurit berkuda itu tidak mendapatkan keterangan tentang rencana buruk yang akan em-emencegah perjalanan Mahisap Pukat dan Mahisah Semu, maka keduanya belum tentu akan dapat meloloskan diri. Setidak-tidaknya keadaan Mahisah Semu tentu akan menjadi sangat sulit. Mungkin saja ia terluka parah atau bahkan lebih buruk daripada itu. Sementara itu, maka Mahisap Pukat tentu akan em-em ngerahkan ilmunya untuk melindungi sejumlah kawannya, karena tanpa berbuat demikian, em-em akan nyawanya sendiri akan melayang. Hampir di luar sadarnya Mahendra Yeang berbicara langsung dengan pemimpin prajurit berkuda itu berdesis, Aku mengucapkan terima kasih. Aku hanya menjalankan tugas. Ketika kami mendapat laporan tentang hal itu, maka dengan tergesa-gesa kami menyusul kedua orang anak muda itu. Apakah rencana em-em reka dapat kalian ketahui? bertanya Mahendra. Tidak tepat seperti itu, jawab pemimpin pasukan berkuda, Yeang diberitahukan kepada kami oleh petugas di pintu gebang, bahwa seorang di antara kawan-kawannya yang bertugas ada Yeang dengan tanpa dapat dikekang, berniat untuk menjajagi KMM Puan Mahisap Pukat dan Mahisah Semu. Itu adalah satu tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh seorang prajurit. Karena itu, maka kami em-em punyai prasangka buruk. Mungkin yang dilakukan itu hanya sekedar kera atau jika ia benar-benar ingin melakukannya dengan alasan tertentu, maka langkah itu akan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak yakin akan apa yang akan terjadi. Tetapi kami ingin melihat apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh prajurit itu. Ternyata bahwa dua orang kami yang em-em ngamati peristiwa itu em melihat ada pihak lain yang mengawasi keadaan, sehingga kami justru mengawasi orang itu. Ketika mereka melepaskan burung merpati, maka kami pun menyadari apa Yeang akan terjadi. Mahendrak pun mengangguk-angguk. Untunglah bahwa pemimpin prajurit berkuda itu berpikir tangkas ketika ia mendapat keterangan tentang seorang prajurit Yeang berniat untuk menjajagi kemampuan Mahisa Pukat, sehingga kehadirannya meskipun hanya berenam, namun sudah em-em betasi persoalan sehingga Mahisa Pukat tidak perlu melakukan pembunuhan semena-mena. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah melanjutkan perjalanannya kembali kepada pokokannya. Namun waktu mereka telah banyak tersita. Ketika mereka melewati kedai yang disinggahi saat mereka berangkat, kedai itu nampaknya kosong sama sekali. Kita berhenti sejenak, kau perlu beristirahat, berkata Mahisa Pukat. Kenapa di sini? bertanya Mahisa Semu. Lu kamu perlu mendapat perawatan, jawab Mahisa Pukat. Keduanya pun KM Udian telah turun di depan kedai Yeang kosong itu. Ketika mereka kemudian mendorong pintunya, ternyata pintunya juga tidak diselarak. Bahkan apa Yeang ada di kedai itu masih juga sama seperti saat kedai itu ditinggalkan. Tidak ada seorang pun Yeang telah emasuk ke dalam kedai ini, berkata Mahisa Pukat. Sebaiknya kita juga tidak, berkata Mahisa Semu, agar kita tidak dituduh melakukan sesuatu di kedai ini. Kedai ini sekarang tidak bertuan, berkata Mahisa Pukat. Lalu, pemiliknya sudah ditangkap. Demikian pula orang-orang Yeang pernah berhubungan dengan pemilik kedai ini. Tetapi jika ada orang lain Yeang tidak mengetahui persoalannya, kita dikira emasuki tempat Yeang tidak semestinya, Desisma Isa Semu. Jika demikian, kita berada di luar saja. Di dalam justru banyak sekali debu. Makanan sudah tidak lagi dapat dimakan. Mangkuk-mangkuk berserakan dan lalat pun berterbangan, Desisma Isa Pukat. Keduanya pun kemudian telah duduk di tangga samping kedai itu. Mahisa Pukat telah emeng obati luka-luka Mahisa Semu. Terutama luka-lukanya Yeang baru. Sambil menunggu sejenak, serta emeng berikan ke sempatan kudanya beristirahat, Mahisa Pukat melihat-lihat keadaan di sekeliling kedai itu. Namun tidak ada sesuatu yang sempat menarik perhatiannya. Kedai itu benar-benar kosong dan tidak pernah lagi di jamah orang. Baru sejenak kemudian maka keduanya pun telah bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan. Kuda mereka pun telah tidak lagi merasa lelah, apalagi kuda-kuda itu baru menempuh sebagian kecil dari perjalanan mereka yang panjang. Demikianlah, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berpacu lagi di atas punggung kudanya. Namun Mahisa Semu telah nampak lebih bersih. Darah tidak lagi nampak mmrah di tubuhnya. Lukanya pun telah menjadi pempat pula. Tetapi perjalanan mereka masih cukup panjang, apalagi mereka telah kehilangan waktu lama. Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak berpacu terlalu cepat. Apalagi jika mereka mendekati padukuhan atau jalan iaang banyak dilalui orang. Kudanya berlari agak lembat agar tidak menarik perhatian orang atau bahkan menganggu orang-orang lain yang juga mmakai jalan. Demikian pula ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yang cukup besar dan ramai. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah menarik kekang kuda em mereka. Dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi mereka em memasuki padukuhan yang besar itu. Padukuhan iaang mm punya jalan-jalan iaang agak lebar dan banyak dilalui orang. Di sebelah meni ebelah jalan, terdapat trek olargol halaman yang cukup baik biar halaman-halaman yang agak luas. Bahkan terdapat satu-dua bangunan yang di pagi hari tentu dipergunakan sebagai kedai. Namun em meskipun hari telah em menjadi semakin sore, masih ada juga satu-dua kedai yang terbuka. Kita singgah untuk makan, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu pun merasa sangat haus, sehingga ia pun dengan cepat menyatakan persetujuannya. Keduanya pun kemudian telah singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar. Namun di kedai itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu dapat pula mm beli makan dan minuman untuk kuda mereka. Ternyata minuman dan makanan di kedai itu cukup baik. Harganya pun tidak terlalu mahal. Sementara itu kuda mereka pun telah mendapat minum dan makan secukupnya. Setelah mm bayar makanan dan minuman serta perawatan kuda-kuda mereka, maka kedua orang anak muda itu pun segera melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka sampai di simpang empat dipadukuhan itu, keduanya terkejut sehingga mereka menarik ke kang kuda mereka kuat-kuat. Kuda Mahisa Semu bahkan telah em meringkik sambil mengangkat kaki depannya. Hampir saja Mahisa Semu terjatuh. Untunglah, bahwa tubuhnya seakan-akan telah melekat pada purtgung kudanya itu. Sementara itu, beberapa orang anak muda berkuda dari arah. Semping mm otong jalan dengan tiba-tiba saja tanpa mm perlambat laju kuda mereka. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang berhenti di simpang empat em menjadi berdebar-debar. Sementara itu, beberapa anak muda yang mm otong jalan itu justru tertawa berkelanjangan. Mereka seakan-akan telah menioraki Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang hampir saja terjatuh dari kudanya. Anak-anak gila, Mahisa Semu em menjadi marah. Tetapi Mahisa Pukat berdesis, Sudahlah, jangan hiraukan. Kita meneruskan perjalanan kita yang sudah terhambat. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan gejolak perasaan di dadanya. Beberapa orang yang melihat hal itu pun berhenti termangu-emangu. Seorang yang sudah separoh baya mendekati kedua anak muda itu. Katanya, untunglah tidak terjadi sesuatu nger. Mahisa Pukat mengangguk hormat sambil berkata, Ya kiai. Tetapi hati ini masih berdebar-debar. Sudahlah. Jangan berurusan dengan anak-anak bengal itu. Mereka adalah anak-anak orang kaya di padukuhan yang terhitung besar ini. Tetapi mereka justru em-em buat padukuhan ini menjadi selalu kacau, berkata orang separoh baya itu. Terima kasih atas peringatan itu kiai, jawab Mahisa Pukat yang kak emudian bersama-sama dengan Mahisa Semu telah heminta diri untuk melanjutkan perjalanan. Justru anak-anak semacam itu harus mendapat peringatan, berkata Mahisa Semu. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat, lupakan. Namun keduanya masih juga mendengar salah seorang yang berdiri di pinggir jalan berkata, kemarin, dua orang anak yang sedang bermain-emain juga tersentuh kuda-kuda yang seperti em menjadi liar itu. Untunglah luka-lukanya tidak begitu berat. Mahisa Semu berpaling. Tetapi Mahisa Pukat berkata, Marilah. Para bebahu padukuhan ini tentu akan mengurusnya. Tanpa menghiraukan anak-anak muda itu lagi, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu meneruskan perjalanan mereka. Tetapi baru beberapa langkah kuda mereka bergerak, mereka telah mendengar teriakan-teriakan anak-anak muda itu lagi. Kemudian darap kaki kuda em mereka. Sebelum Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menentukan sikap, anak-anak muda itu telah muncul lagi di simpang empat. Mereka berbelok searah dengan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Bahkan kemudian beberapa orang anak muda itu telah mendahului Mahisa Semu dan Mahisa Pukat. Namun dua orang di antara mereka sempat menentuh kepala Mahisa Semu disusul teriakan-teriakan riuh dari anak-anak itu. Hih, kepalamu cukup keras kisana, teriak salah seorang dan em mereka sambil berpacu meninggalkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Ternyata Mahisa Pukat tidak sempat lagi mengekang Mahisa Semu yang menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja Mahisa Semu telah em em acu kudanya pula menyusul beberapa orang anak muda yang berkuda itu. Mahisa Pukat tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Bahkan Mahisa Pukat pun mendengar Mahisa Semu berteriak, berhenti kalian anak-anak setan. Yang terdengar adalah suara tertawa yang meledak. Anak-anak muda itu tertawa berkepanjangan. Namun ketika mereka melihat anak muda yang dilewatinya sambil disentuh kepalanya itu berpacu menyusul em mereka, maka anak-anak muda itu mulai em em perhatikannya dengan sungguh-sungguh. Anak itu em menjadi gila, teriak seorang di antara em mereka. Kawan-kawannya tidak menyaut. Namun ketika seorang di antara mereka tertawa, maka yang lain pun tertawa pula. Anak itu berlagak sebagai seorang kesatria yang tidak mau dihinakan dengan disentuh kepalanya, teriak yang lain. Kawan-kawannya pun berteriak-teriak tidak menentu. Di antaranya tertawa semakin keras sementara yang lain bersorak-sorak. Ternyata mereka em em buat Mahisa Semu menjadi semakin marah. Dengan menghentakan kendali kudanya, Mahisa Semu berpacu semakin cepat. Di belakangnya, Mahisa Pukat pun em em percepat lari kudanya menyusul Mahisa Semu. Sementara itu, anak-anak muda yang telah mengganggu Mahisa Semu itu ternyata tidak berniat melarikan diri. Tetapi mereka ingin em em milih satu tempat yang lebih luas untuk em em permainkan anak muda yang mengejarnya itu. Anak muda yang berpacu di paling depan itu pun berteriak, Hi, kita pergi ke arah-ara amba. Kita dapat bermain-main lebih menyenangkan lagi dengan anak-anak ye yang tidak tahu diri itu. Kawan-kawannya pun berteriak-teriak gembira. Seorang di antara mereka menjerit tinggi, kita sudah lama tidak mendapat permainan yang menarik seperti ini. Yang lain pun em em nyahut dengan teriakan-teriakan tinggi. Sementara itu kuda-kuda em mereka pun berpacu terus em menuju ke sebuah arah-ara ye yang luas. Sebuah padang rumput tempat para gembala menggembalakan kambing mereka. Ketika sekelompok anak muda di atas punggung kuda em memasuki lapangan rumput itu, maka para gembala pun telah menggiring kambing mereka menepi. Mereka mengenal anak-anak muda itu, sebagai anak-anak muda yang seakan-akan tidak dapat diganggu-gugat lagi semua tindakan dan tingkah lakunya. Seakan-akan merekalah ye yang em memiliki padukuhan yang besar itu dengan segala isi niah. Mereka berbuat apa saja yang mereka sukai tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Demikian anak-anak muda itu berada di arah-ara, maka mereka pun segera berpencaran, sehingga Mahisa Semu menjadi agak bingung. Sementara anak-anak muda itu mulai em em permainkannya. Mula-mula mereka bersorak-sorak dan berteriak-teriak sambil berputar-putar. Dalam kebimbangan Mahisa Semu justru berhenti, sementara Mahisa Pukat telah berada di sampingnya. Dengan gelisah Mahisa Pukat itu berkata, sudahlah, jangan hiraukan mereka. Mula-mula aku masih dapat menahan diri, berkata Mahisa Semu, tetapi kemudian mereka telah menghinakan aku. Dua orang di antara mereka telah meraba kepalaku. Apakah aku harus berdiam diri? Mahisa Pukat termangu-mangu. Ia pun melihat dua orang di antara anak-anak muda itu telah em em megang kepala Mahisa Semu. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak dapat em em aksa Mahisa SMU untuk menahan diri lagi. Mahisa SMU benar-benar telah tersinggung karena perlakuan anak-anak muda itu. Sementara itu Mahisa Semu masih berdiam diri di atas punggung kudanya. Anak-anak muda itu masih saja berteriak-teriak. Tetapi mereka pun tidak berlari-larian lagi berputaran. Karena Mahisa Semu berhenti, maka mereka pun telah terhenti pula. Mahisa Pukat yang melihat Mahisa Semu menahan kemarahannya sehingga dadanya menjadi sakit, ia pun kemudian berkata, Jika kau ingin berbuat sesuatu atas mereka, kejar seorang di antara mereka. Jangan hiraukan yang lain sampai kau mendapatkannya. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba kedua tumitnya telah menih entuh perut kudanya, sehingga kudanya telah terlonjak. Ketika KM Udian kudanya berlari, maka Mahisa Semu langsung menuju ke arah seorang di antara anak-anak muda itu. Anak muda yang telah MNI entuh kepalanya dan MN tertawakannya. Anak muda itu terkejut. Ia pun segera menghentakan kendali kudanya sehingga kudanya pun telah berlari pula, sementara kawan-kawannya pun mulai bergerak. Kuda-kuda mereka mulai berlari-larian berputaran dan berpencaran. Tetapi seperti pesan Mahisa Pukat, maka Mahisa Semu tidak em menghiraukannya lagi. Ia telah mengejar seorang saja. Di antara anak-anak Muda itu. Kemana kudanya lari, Mahisa Semu selalu em-em burunya. Anak muda itu mulai menjadi cemas. Kawan-kawannya pun demikian. Karena itu, maka kawan-kawannya telah berusaha mengacaukan arah kuda Mahisa Semu dengan sekali-sekali em-em otong jalan. Namun tekat Mahisa Semu sudah bulat. Ia tidak menghiraukan yang lain. Ia mengejar seorang saja di antara mereka. Ia mengejar kemana anak muda itu em-em acu kudanya. Berputar, berbelok, berlari kencang dan segala macam gerak yang lain. Ternyata bahwa kuda Mahisa Semu cukup baik, sehingga semakin lama sasarannya menjadi semakin dekat. Tetapi beberapa saat kemudian, kuda Mahisa Semu telah berhasil em-em nyusul kuda yang dikejarnya. Dengan tangkasnya Mahisa Semu telah em menangkap kendali kuda yang dikejarnya dan mencoba menariknya. Namun anak muda di atas punggung kuda itu tidak em-em biarkannya. Dengan CM etinya ia telah em mengukul tangan Mahisa Semu, sehingga Mahisa Semu menjadi semakin marah. Dengan tidak berpikir panjang maka Mahisa Semu ajusdru telah meloncat dari kudanya, menerkam anak muda yang menyakitinya itu. Bukan saja menyakiti tubuhnya, tetapi juga menyakiti hatinya. Keduanya pun telah terlempar dari kuda mereka dan jatuh berguling. Ternyata Mahisa Semu yang em-em miliki kelenturan tubuh yang terlatih, mampu em-em nempatkan dirinya saat ia terguling. Namun agaknya lawannya tidak em-em miliki kelenturan tubuh sebagaimana Mahisa Semu, sehingga demikian ia jatuh, maka ia pun telah menyeringai em menahan sakit. Ketika Mahisa Semu kemudian meloncat bangkit, maka anak muda itu hanya dapat em menggeliat sambil mengaduh kesakitan. Namun dalam pada itu, seekor kuda lain telah menyambar Mahisa Semu. Tetapi anak muda itu sempat meloncat menghindar. Sekali ia berguling, kemudian meloncat bangkit. Sementara itu, beberapa ekor kuda yang lain pun telah siap menyambar pula. Seakan-akan berurutan satu demi satu, sehingga Mahisa Semu harus berloncatan em menghindar. Tetapi ketika salah seorang yang juga telah menentuh kepalanya menyambarnya sambil mengayuhkan semeti kudanya. Maka Mahisa Semu dengan cepat em menangkapnya. Ia em memang terseret beberapa langkah. Tetapi ketika ia menghentakkan CMET itu, maka anak muda yang em-em-eganginya telah terseret pula jatuh dari kudanya. Gerak nalurinya kurang cepat tanggap, sehingga ia tidak melepaskan cemetinya itu. Seperti kawannya, maka demikian ia jatuh, maka punggungnya serasa akan patah. Karena itu, maka ia pun tidak segera dapat bangkit berdiri. Kawan-kawannya menjadi sangat heran. Mereka tidak lagi menyambar-niambar dengan kuda mereka. Tetapi orang yang paling berpengaruh di antara em mereka telah em memberikan isyarat, agar mereka berhenti dan turun dari kuda mereka. Sejenak kemudian, lima orang anak muda telah em-engepung Mahisa SMU, sementara Mahisa Pukat masih duduk saja di punggung kudanya. Ia em memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Semu. Mahisa Pukat melihat anak-anak muda yang nakal itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi ia pun sudah bersiap-siap. Setiap saat diperlukan, ia akan dapat langsung turun ke arna. Sejenak kemudian, orang yang agaknya em-em pimpin kawan-kawannya itu melangkah mendekati Mahisa Semu sambil berkata, Ternyata kawan anak yang gila. Aku tidak mau kalian menghinakan aku. Kalian telah em-eni entuh bagian tubuhkan di atas leherku. Itu satu pertanda bahwa kalian em-em-em menantangku, jawab Mahisa Semu. Kau terlalu sombong. Kau mencari kesulitan, geram anak muda itu. Bukan aku yang mendahului. Tetapi apakah keuntungan kain dengan sikapmu em menghinakan orang lain seperti itu, bertanya Mahisa Semu. Kami sudah terbiasa berbuat apa saja yang kami senangi jawab anak muda itu. Orang lain tidak akan pernah berani melawan kami. Tetapi aku tidak takut berhadapan dengan kalian. Kalian telah melakukan satu perbuatan yang tidak pantas. Kalian mengira bahwa orang lain tidak akan pernah em-em rasa tersinggung. Atau kalian em-emang berpendapat, bahwa kalian akan dapat em-em ngatasi seandainya ada orang lain yang em-em rasa tersinggung dan menjadi marah, bertanya Mahisa Semu. Ya, kami tidak mau tunduk kepada kepentingan orang lain. Kami dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginan kami. Kami justru akan em memukuli orang yang menjadi marah kepada kami, jawab anak muda itu. Ternyata Mahisa Semu tidak mau berbantah terlalu lama. Di luar dugaan, tiba-tiba saja ia sudah meloncat maju dan menyerang anak muda yang em-em impin kawan-kawannya itu. Satu pukulan yang sangat keras telah menghantam keningnya, sehingga anak muda itu tidak sempat menghindar dan tidak sempat menangkis serangan itu. Demikian keningnya dikenai pukulan Mahisa Semu, maka ia pun telah terlempar jauh. Beberapa kali ia berguling. Keningnya em-em rasa sangat sakit, sementara matanya menjadi berkunang-kunang. Kawan-kawannya yang em melihat serangan itu dengan cepat menanggapi keadaan. Mereka pun berloncatan em-em mencar. Namun Mahisa Semu telah siap menghadapi mereka. Sementara itu anak muda yang em-em impin kawan-kawannya itu sambil menyeringai telah berusaha untuk bangkit. Ketika ia kemudian berdiri tegak, ternyata kepalanya masih saja terasa sangat pening. Anak-anak muda itu sama sekali tidak mengira bahwa pada suatu saat mereka akan berhadapan dengan seorang anak muda yang sangat berani. Karena itu, maka em mereka tidak segera dapat em memutuskan, apa yang harus mereka lakukan selain berusaha mengganggu kuda Mahisa Semu. Sementara itu, empat orang kawan-kawannya telah berloncatan em-em ini erang. S-em mentara PM impin em mereka masih menggeliat. Namun kemudian anak muda yang menjadi pemimpin di antara em mereka itu pun telah siap untuk turun ke gelanggang. Tetapi dua orang kawannya yang terjatuh dari kuda itu masih belum sempat berdiri meskipun mereka sudah berusaha. Tetapi punggung mereka rasa-rasanya bagaikan menjadi retak. Mahisa Semu pun kemudian telah berkelahi em melawan lima orang anak em muda. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Meskipun ia baru saja terluka, tetapi Mahisa Semu masih nampak terlalu garang. Anak-anak muda itu berkelahi dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemempuan mereka. Dengan kasar mereka menierang bergantian. Bahkan pemimpin anak-anak muda yang telah em-empu mengatasi rasa sakit itu berteriak, Kenapa kawanmu itu tidak em-em-bantumu? Apakah kalian tidak em-em-punyai perasaan kesetia kawanan atau kalian em-emang anak-anak muda yang sombong? Jawab Mahisa Semu em-emang em-em-yakitkan. Katanya, ia akan em-em-bantu jika aku menghadapi lawan yang pantas. Gila kau anak iblis, geram pemimpin anak-anak muda itu. Namun belum lagi mulutnya terkatup, serangan Mahisa Semu telah menyambar bibirnya. Jari-jarinya yeang terbuka dan em-erapat telah em-enampar mulut anak muda yang sedang berbicara itu, sehingga tubuhnya terputar ke samping. Anak muda itu mengaduh. Ketika tangannya merabat bibirnya, terasa cairan hangat mengalir dari bibirnya yang pecah. Betapa kemarahan em-em-belakar rubun-bunnya. Bibirnya, yeang pecah telah em-em-belasai telapak tangannya dengan darah. Dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin seru. Mahisa Semu berloncatan di antara lawan-lawannya yang ternyata sebagaimana diduga oleh Mahisa Pukat, bukan lawan yang berbahaya. Mereka sama sekali tidak terlatih em-meskipun pada dasarnya mereka adalah anak-anak muda yeang kuat. Namun dalam pada itu, Mahisa Semu yang berloncatan telah menyambar mereka seorang demi seorang dengan sentuhan tangan atau kaki. Seorang di antara em mereka terdorong beberapa langkah surut. Sementara seorang yang bertubuh kecil dan pendek bagaikan terlempar dan terbanting jatuh. Namun ia masih sempat untuk bangkit kembali dan ikut pula dalam perkelahian itu. Tetapi tiba-tiba anak-anak muda itu justru terkejut kaetika melihat darah di tubuh Mahisa Semu. Nampaknya serangan-serangan em mereka sama sekali tidak berhasil mengenai anak muda itu. Tetapi tiba-tiba saja tubuh itu berdarah. Mahisa Semu semula tidak menyadari bahwa luka-lukanya yang telah pempat itu telah berdarah lagi justru setelah ia terlalu banyak bergerak. Untuk beberapa saat mereka terheran-heran. Namun kemudian mereka justru merasa bahwa mereka telah berhasil melukai anak itu tanpa mereka sadari. Karena itu, maka pemimpin dari anak-anak muda itu pun berteriak, lihat, tubuhnya telah berdarah. Ia akan segera kehilangan kekuatannya. Ia akan menjadi lemah dan tidak bertenaga lagi untuk melawan kita. Kelima orang itu pun seakan-akan telah mendapatkan satu kesimpulan bahwa mereka akan segera menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi Mahisa Semu pun kemudian menyadari bahwa luka-lukanya yang telah pempat seakan-akan telah em membuka kembali. Karena itu, maka kemarahannya pun telah em meledak. Karena yang ada di hadapannya adalah anak-anak muda yang telah menghinakannya itu, maka kemarahannya pun telah ditumpahkannya kepada mereka. Sejenak kemudian, maka Mahisa Semu pun telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemempuannya. Ia justru tidak peduli lagi, apakah lukanya akan berdarah semakin banyak. Namun yang diinginkan adalah MNI lesaikan anak-anak bengal itu secepat-cepatnya. Kecuali darahnya yang mengalir, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Namun anak-anak gembala yang biasanya sudah pulang, masih ada di arah-arah itu meskipun dari kejauhan. Hanya satu-dua di antara mereka benar-benar yang menjadi ketakutan dan berlari-lari pulang. Cerita anak-anak gembala itu justru telah berkembang. Beberapa orang ingin melihat apa yang telah terjadi di arah-arah. Sementara itu, karena Mahisa Semu telah menghentakkan segenap kekuatan dan kemampuannya, maka serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Anak-anak muda yang tidak eme miliki bekal kanuragan itu eme memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting. Sementara ia belum sempat bangkit, maka seorang lagi telah mengaduh. Kaki Mahisa Semu tepat mengenai perutnya, sehingga anak muda itu terbungku kesakitan. Sambil meloncat ke samping, tangan Mahisa Semu terayun eme mendatare menghantam kening seorang lagi di antara lawan-lawannya. Kelima orang lawan-lawannya benar-benar menjadi bingung. Pukulan Mahisa Semu datang beruntun. Satu demi satu mereka jatuh dan sulit untuk dapat bangkit kembali. Pernimpin anak-anak muda itu sekali lagi telah terjatuh pula. Namun Mahisa Semu yang marah itu tidak puas dengan sekedar menjatuhkan mereka seorang demi seorang. Kemarahan Mahisa Semu benar-benar sampai ke puncak. Karena itu ketika lawan-lawannya berjatuhan, eme kaya pun telah meloncat eme menerkam eme mereka seorang demi seorang. Pemimpin anak-anak eme muda itu ditariknya sehingga bangkit berdiri. Namun sekali ayun tangan Mahisa Semu telah eme eme ukul dagu anak muda itu. Anak muda itu terlempar dua langkah surut dan kemudian jatuh terlentang. Namun Mahisa Semu masih belum puas. Ia telah menarik anak muda yang lain. Menariknya berdiri dan eme mengukulnya pula sampai anak muda yang ketujuh. Mereka yang jatuh terguling dari kudanya dan tidak dapat bangkit lagi itu pun telah diperlakukan dengan keras oleh Mahisa Semu. Apalagi kedua orang anak eme muda yang jatuh dari kudanya itu adalah anak-anak muda yang telah eme ini entuh kepalanya. Anak-anak muda itu benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya dapat menyeringai menahan sakit dan mengerang kesakitan. Mahisa Semu itu baru berhenti memukuli anak-anak muda itu ketika Mahisa pukat menggamitnya dan berkata, Sudahlah Mahisa Semu. Tidak sepantasnya kau melakukan hal itu. Apalagi matahari sudah hampir tenggelam. Kita harus melanjutkan perjalanan. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ketujuh anak-anak muda itu mengerang kesakitan. Tubuh mereka bagaikan telah diremukan oleh Mahisa Semu. Tulang-tulang mereka bagaikan berpatahan. Namun Mahisa Semu pun menyadari bahwa ia tidak dapat larut dalam kemarahannya terus-menerus. Karena itu MAK sejenak kemudian Mahisa Semu pun melangkah surut. Dilihatnya ketujuh orang lawannya itu telah terbaring diam tanpa dapat berbuat apa-apa lagi selain mengerang kesakitan. Dari kejauhan para gembala menyaksikan semuanya itu. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Apalagi mencampuri persoalan itu. Namun sejenak KM Udian, orang-orang yang ada di arah-arah itu terkejut. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat melihat beberapa orang mendatangi mereka. Apakah kita akan melayani mereka? Bertanya Mahisa Semu. Kita akan terlalu lama berhenti di sini, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu pun kemudian bersiul keras kairas. Ternyata kudanya yang sudah terbiasa mendengar siulnya telah berlari-lari mendekatinya. Dengan sigapnya Mahisa Semu pun meloncat ke punggung kudanya. Demikian pula Mahisa Pukat yang masih harus berlari lebih dahulu beberapa langkah, baru kemudian meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah menghantakan kendali kudanya yang meninggalkan arah-arah itu. Kisanak, teriak seseorang dari antara orang-orang yang berdatangan. Namun Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak menghiraukannya lagi. Keduanya berderap semakin lama semakin jauh, sementara langit pun inen jadi semakin gelap. Darahmu mengalir lagi, desis Mahisa Pukat. Ya, sahut Mahisa Semu. Kita harus berhenti untuk mengobatinya lagi, berkata. Mahisa Pukat pula. Mahisa Semu tidak menjawab. Namun mereka masih berpacu terus agar mereka em-em punyai jarak yang cukup. Apalagi jika gelap turun. Seandainya orang-orang padukuhan terutama orang tua anak-anak muda itu em-em nyusulnya, em-em mereka tentu akan sulit untuk em mencari jejak. Apalagi ketika Mahisa Semu dan Mahisa Pukat telah mengambil jalan kecil untuk em mendapat tempat berhenti. Meskipun dalam kegelapan namun Mahisa Pukat sempat mengobati luka-luka Mahisa Semu yang berdarah lagi. Aku sengaja em-em biarkan kau berkelahi sendiri, desis Mahisa Pukat sambil menaburkan obat di luka Mahisa Semu. Mahisa Semu em-em memang meniaringai menahan pedih dan panas pada lukanya yang tersentuh obat itu. Namun Mahisa Semu mengetahui bahwa obat itu justru telah bekerja di lukanya itu. Seterus nih akudanya telah beristirahat beberapa saat di kegelapan. Mereka ternyata sudah malas untuk em meneruskan perjalanan sampai ke Padukuhan untuk mencari tempat bermalam. Ternyata mereka lebih senang bermalam di tempat itu juga. Apalagi tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah parit yang airnya sangat jernih. Mahisa Semu ya menengadahkan wajahnya melihat langit pun terang. Tidak ada awan yang mengalir di udara. Yang nampak adalah bintang dua. Bergayutan dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Nampaknya tidak akan hujan malam ini, berkata Mahisa Semu sambil em-em baringkan tubuhnya di atas sebongkah batu hitam yang besar yang banyak terdapat di tempat itu. Ya, sahut Mahisa Pukat yang duduk sambil menyilangkan kakinya. Juga di atas batu yang besar. Tidurlah. Nanti bergantian, desis Mahisa Pukat. Ya, aku letih sekali, sahut Mahisa Semu. Terutama karena darahmu yang em-em ngalir cukup banyak. Bukan karena kau berkelahi dengan anak-anak muda itu, jawab Mahisa Pukat pula. Mahisa Semu tidak menjawab. Namun ia pun telah em-em-em ejamkan matanya. Udara em emang terasa dingin. Apalagi kemudian em bun pun mulai em-em basai batu tempat ia berbaring. Tetapi Mahisa Semu itu pun telah tertidur pula. Mahisa Pukat masih saja duduk di atas sebongkah batu. Ia em memang tidak ingin tidur. Ia akan berjaga-jaga sampai dini. Jika Mahisa Semu telah cukup lama tidur, ia hanya ingin tidur seujung pagi saja sebelum meneruskan perjalanan. Dua ekor kuda terikat pada sebatang pohon perlu. Nampaknya tidak ada sesuatu yang akan mengganggu em mereka malam itu. Lewat tengah malam, batu tempat Mahisa Pukat duduk itu pun terasa menjadi basah oleh em bun. Namun Mahisa Pukat tidak beranjak dari tempatnya. Ia sudah terbiasa berada di segala tempat dalam segala suasana. Menjelang dini, Mahisa Pukat justru terkejut. Pendengarannya ye yang sangat tajam em mendengar dasir lembebet. Semakin lama semakin dekat, sehingga ketika dasir itu diakini langkah seseorang, Mahisa Pukat pun bangkit dan berdiri di atas batu itu. Katanya tidak terlalu keras, marilah. Aku persilahkan kisah nak em mendekat. Sejenak suasana justru menjadi hening. Namun kemudian, langkah itu terdengar lagi. Bahkan sesosok tubuh telah muncul dari balik sebongkah batu yang besar. Ternyata kau benar-benar berilmu tinggi, desis orang yang datang itu, kau dengar langkahku mendekat. Kau kurang berhati-hati, sahut Mahisa Pukat, di sini banyak daun kering. Baiklah. Aku harus mengakui kelebihanmu, jawab orang itu. Siapakah kau? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kau em em punya hubungan dengan anak-anak muda di arah-arah itu? Mahisa Pukat mencoba menebak. Tidak secara langsung, jawab orang itu. Maksudmu? Bertanya Mahisa Pukat kemudian. Aku adalah orang yang dianggap em memiliki ILMU terbaik di padukuhan itu. Kalian ternyata sudah em memukuli anak-anak muda padukuhan kami. Meskipun aku bukan orang upahan, bahkan aku tidak setuju dengan tingkah laku mereka, namun aku juga tidak setuju dengan caramu. Kalian sudah bertindak sendiri dan langsung, berkata orang itu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Jika kau merasa dirugikan, maka kau harus melaporkannya kepada Ki Bekel. Ki Bekel yang akan menyelesaikan segala persoalan, jawab orang itu. Jika tidak demikian, maka wibawa para bebahu padukuhan akan leniap. Wibawa bebahu padukuhan itu tidak akan lenyap karena tindakan kami, karena bebahu padukuhan itu sudah tidak em mempunyai wibawa sejak lama, jawab Mahisa Pukat. Kenapa, bertanya orang itu. Apa yang dapat dilakukan oleh bebahu padukuhan terhadap anak-anak muda yang tidak tahu adat itu? Jika wibawa bebahu padukuhan itu masih utuh, maka tindakan dan sikap seperti itu tentu sudah tidak ada lagi, jawab Mahisa Pukat. Orang itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya, Ya, kau benar. Tetapi kau, orang asing di padukuhan kami, jangan menambah parah kedudukan para bebahu itu. Kami tidak em mempunyai pilihan lain. Anak-anak muda itu telah menghinakan kami. Karena itu, maka kami harus em membelah harga din kami, jawab Mahisa Pukat. Meskipun wibawa kami sudah lama susut, Tetapi kami tidak mau orang asing menginjak-injak harga diri kami, jawab orang itu. Jadi bagaimana menurut penilaianmu? Kalian tidak mau tersinggung, tetapi kalian biarkan anak-anak padukuhan itu menyinggung harga diri orang lain, berkata Mahisa Pukat. Kami tidak mau timbul kesan orang asing, bahwa padukuhan kami tidak em memiliki kemampuan untuk em menjaga harga diri kami. Karena itu, apapun alasannya, aku ingin menunjukkan bahwa di padukuhan kami ada kekuatan yang dapat em menjaga wibawa dan nama baiknya meskipun ke dalam hal itu tidak dapat diberlakukan, berkata orang itu. Bukankah pikiranmu terbalik? Kalian harus em menegahkan wibawa kalian ke dalam. Dengan sendiri nih wibawa itu akan em memancar keluar, sahut Mahisa Pukat. Kisana. Apapun persoalan yang kau sebut, em ak aku tetap pada pendirianku. Aku ingin em em bawa kalian berdua kembali ke padukuhan kami. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Baru kemudian kami dapat mengadili dan menghukum orang-orang kami, berkata orang itu. Tidak kisana. Yang harus kau lakukan adalah menghukum anak-anak bengal itu dan em em aksa em mereka untuk tidak melaktikannya lagi agar pada kesempatan lain bukan kepala mereka yang dipecahkan, jawab Mahisa Pukat. Aku kira aku sudah cukup em em berikan alasan kenapa aku mengikuti jejakmu. Hampir saja aku kehilangan. Untunglah, bahwa kemempuanku mengikuti jejak masyah juga em em bawa aku menyusul kalian di sini, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab, aku pun sudah cukup em em berikan alasan. Aku tidak akan kembali lagi. Aku akan tetap meneruskan perjalanan. Koma. Untuk selanjutnya, Mahisa Pukat benar-benar tidak em em beri kesempatan lagi kepada lawannya. Ketika sekali lagi Mahisa Pukat menierangnya dengan ayek unan tangan mengenai kening lawannya, maka lawannya itu pun telah terjatuh lagi. Namun rasa-rasanya tenaga em emang tidak mungkin lagi untuk em menopangka inginannya em em pertahankan dirinya dan apalagi em em aksa anak muda itu kembali ke padukuhan. Karena itu, ketika ia kemudian bangkit, orang itu sama sekali tidak berusaha untuk berdiri. Ia masih saja duduk di tanah dengan kepala tunduk. Mahisa Pukat tidak menierangnya lagi. Dibiarkannya lawannya itu mengatur pernafasannya sebelum bangkit berdiri. Tetapi lawannya tidak segera berdiri. Bahkan kemudian terdengar ia mengeluh menahan sakit. Untuk beberapa saat lamanya Mahisa Pukat menunggu. Ketika lawannya itu masih saja duduk, maka ia pun bertanya, bagaimana ke sana? Apakah kita masih akan em melanjutkan lagi? Anak muda, berkata orang itu dengan nada yang dalam, aku harus mengakui bahwa kau em emang em memiliki ilmu yang tinggi. Aku pun menyadari, bahwa apa yang kau lakukan belum sampai ke puncak KM em puan kalian. Karena itu, mustahil aku dapat em em menuhi keinginan orang-orang Padukuhan, agar aku em em bawa kalian berdua kembali ke Padukuhan. Jika demikian, biarkan aku pergi, berkata Mahisa Pukat. Baiklah, berkata orang itu, tetapi aku akan tidak berarti lagi di Padukuhan. Selama ini hanya akulah yang dapat mengekang orang-orang tua dari anak-anak yang bengal itu. Tanpa kekangan itu, mereka tentu akan berbuat jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Bertanya Mahisa Pukat, kenapa kau em menjadi tidak berarti lagi? Aku tidak dapat menelesaikan tugas yang mereka berikan kepadaku. Mereka telah em minta tolong kepadaku untuk em em bawa kalian berdua kembali ke Padukuhan. Tetapi aku tidak dapat em em menuhinya. Mereka tentu em menganggap bahwa selama ini aku hanya sekedar pembual saja yang ternyata tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka, jawab orang itu. Lalu katanya pula, tetapi itu harus aku terima. Tetapi kau dapat menunjukkan kelebihanmu. Orang-orang yang tidak menghargaimu lagi, kau tantang saja untuk berkelahi. Jika tidak ada orang yang mampu mengalahkanmu, maka kau akan dapat menepuk dada dan berkata kepada mereka, bahwa kau tetap orang terbaik, berkata Mahisa Pukat. Dan mereka akan mencibirkan sambil em em peringatkan kepadaku, bahwa aku tidak mampu em em bawa dua orang anak muda kembali ke Padukuhan, jawab orang itu. Katakan kepada mereka, bahwa kau tidak berhasil menyusul kami. Katakan bahwa anak-anak muda itu tidak berhenti meskipun malam hari. Mereka berjalan terus sepanjang malam, sahut Mahisa Pukat. Apapun alasannya, mereka tidak akan lagi menghargai aku. Setidak-tidaknya penghargaan em mereka terhadapku akan susut, jawab orang itu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Ia em em mandangi orang itu dengan dahi yang berkerut. Sementara orang itu masih saja duduk sambil em menundukkan kepalanya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah. Aku dan adikku akan mengikutimu kembali ke Padukuhan. Tetapi ingat, jika kau tidak berhasil mengendalikan orang-orang Padukuhan sehingga em mereka akan menghukum aku, maka aku akan melindungi adikku. Mungkin aku dan adikku akan em em bantai orang-orang Padukuhanmu berapapun jumlahnya. Orang itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya Mahisa Pukat dengan pandangan kosong. Namun kemudian Mahisa Pukat berkata lantang, kau tidak percaya. Mahisa Pukat tidak em menunggu jawaban orang itu. Dengan serta-merta ia pun telah em memusatkan nalar budinya. Dengan sigap ia pun kemudian telah menghentakan tangannya dengan kedua telapak tangannya yang terbuka menghadap ke sebuah batu padas di bawah sebatang pohon. Seleret sinar telah me nyambar dari telapak tangan Mahisa Pukat itu. Batu padas yang dikenainya seakan-akan telah meledak dan pecah berserakan. Orang itu terkejut sehingga ia terlonjak berdiri. Dipandanginya Mahisa Pukat dan batu yang hancur itu berganti-ganti. Ia seakan-akan tidak percaya kepada pengelihatannya. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu, jika orang-orang padukuhanmu itu mau em menghukumku, maka yang terjadi adalah seperti batu padas itu. Apalagi seseorang yang terdiri dari kulit dan daging yang lunak, Geramah Isa Pukat. Orang itu tergagap. Katanya, Baiklah. Jika demikian, aku tidak akan berani em-em bawa kalian berdua kembali ke padukuhan. Sudah aku katakan. Jika itu kau perlukan, maka kami tidak berkeberatan. Tetapi jangan perlakukan kami seperti seekor keledai ye ang dungu, karena kami akan dapat em-em bunuh seluruh isi padukuhanmu, berkata Mahisa Pukat. Tetapi apakah aku akan dapat menguasai mereka? Orang itu justru bertanya. Jika kau em emang em-em punya iwi bawa ye ang cukup, em a kakau akan dapat melakukannya, jawab Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya dengan nada rendah, Sudahlah. Aku akan kembali tanpa kalian. Biarlah kalian melanjutkan perjalanan kalian tanpa tergagu. Aku akan kembali ke padukuhanmu, jawab Mahisa Pukat. Orang itu menunduk. Katanya hampir tidak dapat didengar oleh orang lain, aku tidak mengira sama sekali. Tetapi ternyata orang itu tidak dapat melangkah surut. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bertekad untuk ikut kembali ke padukuhan. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu terhadap anak-anak muda yang sering menganggu orang yang lewat di padukuhan mereka. Demikianlah, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah mengikuti orang itu kembali ke padukuhan. Beberapa puluh langkah dari tempat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu beristirahat, orang itu menambatkan kudanya. Sejenaka kemudian maka ketiga ekor kuda itu telah berpacu kembali ke padukuhan. Ketika mereka sampai ke arah-arah maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun terkejut. Ternyata di arah-arah itu telah berkumpul banyak orang padukuhan. Beberapa obor telah terpasang menerangi satu lingkungan yang luas. Ketika tiga ekor kuda itu yang memasuki arah-arah, maka terdengar dengan serta emerta orang-orang padukuhan itu bersorak. Agaknya mereka menganggap bahwa orang yang menyusul Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu berhasil emem bawa kembali kedua orang anak muda yang mereka kehendaki. Sejenak kemudian, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berada di tengah arah-arah itu bersama orang yang emem bawanya kembali. Serentak orang-orang padukuhan itu telah mengurungi mereka. Sementara anak-anak muda yang emerasa disakiti oleh Mahisa Pukat itu pun berdiri di paling depan sambil bertolak pinggang. Serahkan anak itu kepadaku, teriak anak muda yang paling berpengaruh di antara mereka. Serahkan kepada kami. Kami akan menghukumnya, teriak yang lain. Dari antara orang-orang padukuhan itu telah melangkah mendekat beberapa orang tua. Seorang di antara em mereka berkata, Anak inikah ye yang telah menyakiti anakku? Orang yang emem bawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu ememang menjadi berdebar-debar. Namun kemudian katanya dengan nada tinggi. Aku ememang sudah emem bawa keduanya kembali. Tetapi setelah aku bertemu dan berbicara dengan mereka, maka aku telah em mendapat kesan yang lain. Kesan apa? bertanya seorang laki-laki bertubuh raksasa. Ternyata bahwa apa ye yang terjadi tidak seperti apa ye yang. Kalian katakan kepadaku, jawab orang itu, aku sudah terlanjur emem maksa mereka kembali meskipun semula mereka berkeberatan. Baru kemudian aku tahu bahwa em mereka sama sekali tidak bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Apakah kau tidak em melihat apa yang terjadi atas anak-anak kita bertanya orang bertubuh raksasa itu? Itu disebabkan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menganggu orang-orang yang sedang lewat. Namun satu ketika em mereka terbentur pada kekuatan yang tidak dapat mereka atasi jawab orang itu. Omong kosong, teriak raksasa itu, aku tidak percaya. Kau harus berbuat sesuatu. Kita harus mendengar yang sebenarnya terjadi. Bukan sekedar em memanjakan anak-anak kita. Apakah kita harus menutup methe atas apa yang sering mereka lakukan? Apakah kita harus membiarkan dan bahkan em melindungi tingkah laku mereka itu? Semakin lama mereka akan menjadi semakin buas, berkata orang itu. Cukup, bentak orang bertubuh raksasa itu. Namun tiba-tiba saja orang yang em-em bawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu meloncat turun. Sambil bertolak pinggang ia berkata, kau berani membentak akuhi. Orang bertubuh raksasa itu termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah surut ketika orang yang meloncat turun dari kudanya itu melangkah maju. Bukan maksudku, orang bertubuh raksasa itu menjadi gagap. Sementara itu, orang yang em-em bawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu kembali ke padukuhan itu pun kembali meloncat ke punggung kudanya. Kemudian ia pun berkata lantang, hi orang-orang padukuhan ini. Apakah kalian percaya sebagaimana dikatakan oleh anak-anak muda ini bahwa mereka telah diserang dengan licik? Siapakah di antara kalian yang melihat apa yang terjadi? Mungkin para gembala. Tetapi mereka takut mengaku berusaha meredam niat orang-orang padukuhan ini untuk berbuat sesuatu atas anak-anak kalian. Tetapi yang dilakukan hari ini sudah keterlaluan, berkata orang itu. Apapun yang dilakukan, kau wajib melindunginya, berkata orang kayak yang lain. Tidak, berkata orang itu, sejak hari ini aku berhenti em-em berikan perlindungan kepada anak-anak ye yang tidak tahu adat itu. Sesudah sekian lama aku mencoba untuk mengendalikan tingkah laku mereka. Namun aku tidak berhasil. Nah, sekarang aku akan minta salah seorang anak muda ini untuk em-em mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kalian. Sebelum seseorang menjawabnya, maka orang itu segera berpaling kepada Mahisa Pukat sambil berkata, Katakan, apa yang telah terjadi atas kalian. Mahisa Pukat pun berpaling kepada Mahisa Sembu sambil berkata, Katakan. Mahisa Sembu em menggerakkan kudanya beberapa langkah maju. Kemudian ia pun telah em menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan suara lantang ia akhirnya berkata, Aku merasa tersinggung sekali. Karena itu, maka aku telah melawan mereka berkelahi. Wajah-wajah pun menjadi tegang. Seorang di antara orang tua anak-anak muda itu berteriak, Kau dapat mengarang ceritera apa saja. Tetapi tidak seorang pun akan percaya bahwakah seorang diri dapat em enang atas beberapa orang anak-anak muda kami. Aku berkata sebenarnya. Bahkan tentu ada beberapa saksi, Jawab Mahisa Sembu, Tingkah laku anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu sangat menyakitkan hati. Aku berusaha untuk melupakannya dengan meninggalkan arah-ara ini. Tetapi orang yang kalian upah itu telah em enyusulku dan em em maksa kami berdua untuk kembali. Arah-ara ini telah mengingatkan aku kepada tingkah laku mereka yang tidak pantas itu. Karena itu, jika kalian tidak percaya bahwa aku telah em mengalahkannya, em maka biarlah aku em mencobanya sekali lagi di hadapan hidung kalian. Orang-orang itu menjadi ragu-ragu. Namun orang yang telah menyusul agar Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu kembali berkata, Aku percaya akan kata-katanya. Aku telah menjajagi kemempuannya. Dan aku tahu benar kemempuan anak-anak muda yang hanya em em banggakan diri dalam perlindungan orang lain. Bukan karena kemampuannya sendiri. Nah, aku setuju dengan anak muda itu. Biarlah ia mencoba sekali lagi melawan anak-anak muda yang telah em em perlakukannya tidak sepantasnya itu. Tetapi yang meloncat turun dari kudanya adalah Mahisa Pukat sambil berdesis, Lu kamu akan dapat berdarah lagi. Sebelum Mahisa Semu berkata sesuatu, Mahisa Pukat telah berteriak, Marilah. Kita akan em em perlihatkan kebenaran kata-kata kita em asing-masing. Aku tantang anak-anak muda yang berkelompok untuk mengganggu orang lain itu berkelahi di sini. Tetapi anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Meskipun em mereka sudah berkumpul dalam satu kelompok dan berdiri di paling depan. Bahkan ketika sebelumnya em mereka bertolak pinggang, maka tangan-tangan mereka telah terkulai di sisi tubuh em mereka. Marilah, tantang Mahisa Pukat sekali lagi. Orang yang telah datang sambil em em bawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu pun berkata, Nah, marilah. Buktikan bahwa kalian dapat melindungi diri kalian sendiri. Aku tidak akan turut campur. Anak-anak muda itu em asih saja termangu-emangu. Mereka masih ingat apa yang terjadi atas diri mereka. Tubuh mereka pun masih terasa sakit. Bahkan mereka yang terbanting dari kudanya masih em merasakan punggung em mereka bagaikan menjadi patah. Orang-orang tua mereka pun termangu-mangu. Mereka pun tahu bahwa anak-anak mereka mengalami luka-luka di dalam tubuh mereka. Sementara orang yang em mereka banggakan itu tidak bersedia em menolong mereka lagi. Sementara itu anak muda itu telah menantangnya lagi, marilah. Kita akan em em buktikannya. Anak-anak muda padukuhan itu yang biasanya dengan menengadahkan wajah mereka, bahkan sambil tertawa, mengganggu orang lain, tiba-tiba telah em menundukkan kepala mereka. Tidak ada lagi yang bertolak pinggang. Mereka tidak dapat ingkar kepada satu kenyataan, apa yang telah terjadi atas diri mereka sebelumnya. Namun salah seorang dari orang tua em mereka tiba-tiba berteriak kepada orang-orang padukuhan itu, Hi, seisi padukuhan. Apakah kalian akan em em biarkan anak-anak kalian dihinakan orang? Apakah sama sekali tidak timbul di hati kalian satu sikap yang dapat menjunjung nama padukuhan kalian? Jika masih ada sedikit saja kebanggaan kalian atas padukuhan ini, marilah, kita bersama-sama menangkap kedua orang anak muda itu dan em menghukumnya, karena mereka telah em menghinakan anak-anak kita. Anak-anak muda yang kelakakan em menggantikan kedudukan kita semua. Mencegahnya? Arah-arah itu menjadi hening. Beberapa orang em emang tersentuh hatinya. Ada semacam dorongan untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan padukuhan mereka. Sementara itu orang itu berkata pula untuk em em pertajam kata-katanya sebelumnya, apakah kita akan em em biarkan padukuhan kita dianggap tidak berdaya sama sekali sehingga orang-orang lain akan datang em yang nginjak-injak tanpa ada yang dapat. Satu dua orang mulai bergerak. Namun dalam pada itu, orang yang telah menyusul mahisap kukat dan mahisap semu itu berkata tidak kalah lantangnya. Jika kita berbuat sesuatu, untuk apa sebenarnya? Untuk em em pertahankan harga diri padukuhan ini atau sekedar untuk em em manjakan anak-anak bengal itu? Kita akan em em pertahankan nama baik padukuhan ini jika persoalannya em emang menyangkut kepentingan kita bersama. Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi titik? Bukan saja hari ini. Tetapi hari-hari sebelumnya? Apakah kita, seisi padukuhan ini harus mengabdi kepada beberapa orang anak muda yang tidak mau mengerti akan tata kehidupan orang banyak dan merasa dirinya dapat berbuat apa saja karena uang? Dengar. Aku adalah orang yang pernah diupah oleh orang-orang kaya itu untuk melindungi mereka. Anak-anak em mereka dan wibawa mereka. Tetapi akhirnya aku em menjadi muak melihat tingkah laku anak-anak em mereka. Bagaimanapun juga mencoba mencegahnya, tetapi karena aku adalah orang upahan em mereka, maka kata-kataku tentu akan mereka abaikan begitu saja. Dan sekarang, mumpung ada orang lain yang berbaik hati untuk em em berikan sedikit tegoran kepada anak-anak muda itu. Maka aku hanya dapat em em numpang kepada mereka. Karena itu, maka aku sama sekali tidak mau em em bantu mereka dalam persoalan ini. Jika kalian, orang-orang padukuhan ini akan melindungi mereka, lakukan. Tetapi aku tidak. Bahkan jika terjadi benturan kekuatan antara kalian dengan anak-anak muda ini, aku akan berpihak kepada mereka. Kata-kata itu em em emang mengejutkan. Tetapi kata-kata itu telah em em maksa orang-orang padukuhan itu berpikir. Sementara itu, salah seorang dari orang tua anak-anak muda itu berteriak, jadi kalian akan berhianat seperti orang itu yang selama ini telah diupah untuk melindungi anak-anak kita? Tidak. Kalian adalah orang-orang padukuhan yang tahu diri. Siapakah yang telah berhianat? Bertanya orang yang menyusul Mahisa Pukat dan Mahisa Semung. Apakah aku dapat disebut berhianat jika aku kemudian em em nyadari, bahwa apa yang aku lakukan selama ini tidak berarti sama sekali? Hi, orang-orang padukuhan yang baik. Apakah aku boleh bertanya kepada kalian? Apakah kalian tidak tahu apa yang kalian lihat, kalian dengar dan kalian saksikan sehari-hari tingkah laku anak-anak muda itu? Atau aku harus mengulangi pertanyaanku, kalian masih saja berpura-pura laku karena anak-anak muda itu adalah anak orang-orang kaya. Orang-orang padukuhan itu em memang menjadi bingung. Sebelum orang tua anak-anak muda itu berteriak, maka orang itu telah em mendahului, bukankah setiap hari kalian juga mengeluh karena tingkah laku mereka? Apakah mereka dapat hidup dalam satu lingkaran pergaulan dengan anak-anak muda padukuhan yang lain? Dengan para gembala, dengan anak-anak petani miskin yang tidak em em punya ikuda seperti mereka? Anak-anak kalian, misalnya, nah, jika demikianlah, terserah. Langkah mana yang akan kalian ambil? Penjelasan itu cukup em em buka hati orang-orang padukuhan. Mereka justru melangkah surut dan em menjauhi anak-anak muda yang bengal itu. Tidak ada yang em menjawab. Tetapi mereka masih melangkah beberapa langkah lagi menjauh. Dengan demikian maka orang yang em em bawa mahisap pukat dan mahisap semuka em balik ke arah-arah itu berkata, baiklah jika kalian em enya dari keadaan sepenuhnya. Kalian masih sempat merenungkan apa yang sebaiknya kalian lakukan. Kedua anak muda itu masih ada di sini. Sebelum mereka pergi, kalian harus em mengambil keputusan. Juga anak-anak muda itu, apakah mereka akan em em buktikan kata-kata kedua anak muda yang lewat berkuda di padukuhan ini? Sekali lagi melawan mereka berdua atau bahkan seorang saja di antara mereka? Tidak ada yang menjawab. Baik anak-anak muda yang bengal itu maupun orang tuanya. Karena tidak ada yang menjawab, maka mahisap pukat pun berkata, jika tidak ada di antara kalian yang ingin mengulangi lagi, maka aku justru em menuntut anak-anak em udah yang telah mengganggu perjalananku diadili. Maksudmu, bertanya salah seorang di antara orang tua anak-anak muda itu. Kami berdua telah dihinakan ketika kami lewat, jawab mahisap pukat, nah, hukuman apa yang paling pantas diberikan kepada em merka? Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Sementara orang-orang tua dari anak-anak muda yang bengal itu em memang em menjadi berdebar-debar. Karena tidak ada yang menjawab, maka mahisap pukat pun berkata, para orang tua dari anak-anak yang tidak tahu adat itu harus mengambil sikap. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian adalah orang-orang yang paling berkepentingan dengan anak-anak kalian. Memang tidak ada seorang pun dari antara para orang tua yang tidak ingin melindungi anak-anaknya. Tetapi sudah tentu tidak seorang pun di antara para orang tua yang ingin anaknya kehilangan masa depannya. Nah, jika kalian biarkan anak-anak bengal itu berbuat seperti sekarang, maka mereka adalah anak-anak yang tidak akan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka akan menjadi anak-anak yang tidak akan berarti sama sekali di masa depan. Mereka akan tersinkir oleh anak-anak orang miskin tetap yang dengan tekun em-em bentuk dirinya dan mengumpulkan bekal bagi masa depannya. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Sementara itu, Mahisap Pukat Yeang telah berada di punggung kudanya kembali itu berkata, Baiklah, orang-orang tua di Padukuhan ini akan dapat menjelaskan kata-kataku. Atau kalian pun telah mengetahui maksudku. Karena itu, kali ini aku serahkan hukuman anak-anak bengal itu kepada orang tua em-reka masing-em asing. Tetapi aku yeang sering lewat jalan ini jika aku pergi ke Singasari, akan dapat em-em ngikuti perkembangan dari mereka. Jika mereka masih sering mengganggu orang lain, em-em buat onar dan bertindak sewenang-wenang karena mereka em-em punya uang, maka aku akan bertindak lagi. Aku adalah salah satu dari persoalan bagi mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Padahal persoalan yeang demikian itu akan semakin banyak. Orang-orang Padukuhan ini pun akan menilai kembali apakah kalian em-emang dapat em-em beli harga diri seluruh penghuni Padukuhan ini dengan uang kalian. Orang-orang itu masih berdiam diri. Sementara itu Mahisap Pukat pun berkata kepada orang yeang em-em bawanya kembali, Aku sudah em-em menuhi keinginanmu, Kisanak. Aku sudah kau bawa KM Bali kemari. Aku kirap persoalanku di sini sudah selesai. Orang itu em-em ngangguk sambil berkata, Baiklah. Jika kau akan melanjutkan perjalananmu, lanjutkanlah. Jika besok atau lusa atau kapan saja kau lewat jalan ini, kau tidak akan diganggu lagi oleh anak-anak bengal itu. Orang-orang Padukuhan ini pun sudah muak terhadap mereka. Orang-orang Padukuhan ini tentu tidak mau lagi diganggu pula sebagaimana kalian. Terima kasih, jawab Mahisap Pukat. Orang itu pun berdesis perlahan, akulah yeang harus mengucapkan terima kasih. Mahisap Pukat dan Mahisa sembuh sempet em memandangi orang-orang yang ada di arah-arah. Semuanya menjadi semakin jelas. Obor-obor justru nampak menjadi semakin buram, karena langit menjadi em-erah kekuning-kuningan. Namun Mahisap Pukat sempet berdesis, ternyata aku tidak sempat beristirahat malam ini. Aku harus berjalan hilir mudik semalam suntuk. Aku minta maaf, desis orang itu pula. Tidak. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa berjaga-jaga semalam suntuk, sahut Mahisap Pukat. Sejenak kemudian Mahisap Pukat dan Mahisap Semu pun telah menghantarkan kendali kudanya. Kudanya pun segera meloncat berlari. Derapnya terdengar mengguncang ketenangan pagi. Semakin lama em menjadi semakin jauh, sehingga akhirnya hilang dari pendengaran. Namun em atahari mulai melontarkan cahayanya menusuk langit yang cerah. Ternyata semalam bahkan sampai pagi hujan tidak turun. Demikianlah, setelah Mahisap Pukat dan Mahisap Semu hilang dari penglihatan, bahkan suara derap kaki kudanya tidak terdengar lagi, maka orang yang telah MM bawanya kembali ke arah-arah itu berkata, kita tidak MM punyai persoalan lagi di sini. Tetapi apa yang terjadi di sini dapat kita ingat-ingat. Suatu ketika ada juga orang yang mampu mencambuk anak-anak kita. Selama ini suaraku tidak lebih dari suara seekor kata dilebatnya hujan sehingga tidak berdaya sama sekali. MM pengaruhi sikap dan tingkah laku anak-anak muda padukuhan ini, khususnya anak orang-orang berada. Sekarang terserah kepada orang-orang tua em mereka. Apakah mereka akan MM biarkan anak-anak em mereka mengalami lecutan orang lain yang lebih parah lagi, atau mereka akan berusaha untuk meluruskan sikap mereka, kemudian MM baurkan mereka di antara anak-anak muda di padukuhan ini yang jumlahnya lebih banyak dari mereka, orang itu berhenti sejenak, lalu juga terserah kepada orang-orang padukuhan ini, apakah mereka akan menegur tingkah laku seperti itu, atau MM biarkannya karena dibayangi oleh kekayaan orang tua mereka. Aku sendiri, sejak sekarang bukan orang upahan lagi. Orang itu tidak menunggu pendapat orang lain. Ia pun segera menggerakkan ke kang kudanya dengan berlari-lari kecil kuda itu pun meninggalkan arah-ara yang menjadi semakin terang. Niala Obor di beberapa tempat itu pun sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Di langit matahari MM ancar dengan terangnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih meneruskan perjalanan mereka. Sekali lagi Mahisa Pukat berkata, Aku semalam suntuk tidak MM jam kan mati sama sekali. Apakah kita akan beristirahat? Bertanya Mahisa Semu. Kita meneruskan perjalanan. Tetapi kita pun harus mengingat kuda-kuda itu yang kurang beristirahat pula. Semalam, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu emeng angguk-angguk. SM mentara itu mereka tidak lagi berani MM acu kuda mereka, karena jalan menjadi semakin ramai. Nampaknya kita mendekati sebuah pasar, berkata Mahisa Pukat yang melihat orang yeang berjalan hilir mudik dengan deban mereka masing-em asing. Sebenarnya lah, beberapa lama lagi mereka telah sampai ke sebuah pasar yeang ramai. Nampaknya kebetulan hari itu hari pasaran, sehingga pasar itu nampak penuh dengan orang yang berjual beli. Mahisa Pukat dan Semu sempat singgah sebentar di sebuah kedai. Selain untuk MM beli makanan dan MM inuman bagi keduanya, maka kuda-kuda M mereka pun agaknya menjadi lapar. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bahwa hari itu mereka akan sampai kepada Pukat M mereka yang sudah beberapa hati mereka tinggalkan. Sebenarnya lah, mereka tidak menemui hambatan apapun di sisa perjalanan mereka. Karena itu, maka menjelang senja, keduanya telah sampai ke lingkungan pada Pukat M mereka. Ketika keduanya melihat pintu gerbang pada Pukat M mereka, maka rasa-rasanya dada mereka menjadi bertambah lapang. Mereka merasa akan segera M memasuki satu lingkungan yang paling sesuai bagi mereka dan yang akan dapat MM berikan ketenangan dan kedalaman hati. Agaknya orang-orang yang bertugas telah melihat keduanya mendekati pintu gerbang. Sebelum M mereka mendorong pintu, maka pintu gerbang yang M memang sudah terbuka sedikit itu, bergerak dan terbuka semakin lebar, sehingga kuda Mahisa Pukat dan kuda Mahisa Semuem memasuki pintu gerbang itu. Beberapa orang cantrik yang ada di padepokan itu telah menyambut mereka dengan berbagai macam pertanyaan tentang keselamatan mereka di perjalanan. Mahisa Pukat tidak sempat menjawab mereka satu persatu. Tetapi sambil tersenyum ia mengangguk-angguka. Demikian pula Mahisa Semu. Dua orang cantrik telah menerima kuda-kuda mereka ketika keduanya meloncat turun. Sementara itu Mahisa Murti pun telah mendapat pemberitahuan akan kedatangan Mahisa Pukat. Karena itu, maka ia pun telah menyambutnya di tangga pendapa bangunan induk. Sementara Mahisa Amping berlari-lari pula mendapatkan kedua orang yang dianggap kakaknya itu. Ketika mereka naik tangga pendapa, maka Mahisa Murti yang em-em punyai penglihatan tajam itu bertanya, kau terluka Mahisa Semu. Mahisa Semu menarik nafas dalam dua. Katanya, hanya sedikit. Tetapi kau tidak apa-apa bertanya Mahisa Murti pula. Tidak. Aku tidak apa-apa, jawab Mahisa Semu. Ketika mereka sudah duduk di pendapa, Mahisa Murti sempat mendengarkan laporan Mahisa Pukat tentang perjalanan mereka. Beberapa hembatan telah terjadi. Bahkan pertempuran Iye Ang Semula dirasa tidak seimbang jumlahnya, sehingga Mahisa Semu telah terluka karenanya. Dua kali kami mengalami kesulitan yang mendobarkan, berkata Mahisa Pukat. Syukurlah bahwa kalian selamat, berkata Mahisa Murti sambil mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian Mahisa Pukatlah Iye Ang bertanya tentang padepokan itu. Tidak terjadi sesuatu, jawab Mahisa Murti, semuanya dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Syukurlah, berkata Mahisa Pukat yang kemudian juga menceritakan tentang gerakan sandi dan sekelompok bangsawan dari Kediri. Ternyata mereka telah berada di segala tempat dan tataran kehidupan. Mereka ada di sini, di jalan Iye Ang E menuju ke Singasari dan bahkan di Singasari itu sendiri, desis Mahisa Pukat. Agaknya tentang mereka diperlukan satu kegiatan tersendiri Iye Ang khusus ditujukan kepada mereka, sahut Mahisa Murti. Namun nampaknya Mahisa Murti pun M.E. nyadari bahwa Mahisa Pukat tentu merasa letih. Karena itu, M.A. kakak tanya, baiklah kalian berbenah, mandi atau apapun, sehingga kalian akan dipeisilahkan untuk makan dari kemudian beristirahat. Mahisa Pukat dan Mahisa semua M.E. memang merasa letih. Ketika M.E. mereka mandi, maka makan bagi mereka pun telah disiapkan. Setelah makan nasi Iye Ang masih hangat, maka Mahisa Pukat dan Mahisa semua masih sempat berbicara serba sedikit dengan Mahisa Murti tentang padepokan mereka. Mungkin orang-orang kediri itu pada suatu saat akan M.E. perhatikan padepokan ini, berkata Mahisa Pukat. Mungkin sekali, namun selama ini kita masih sempat berbenah diri sehingga kita akan dapat melayani M.E. mereka sebaik-baiknya, sahut Mahisa Murti. Namun beberapa saat kemudian, Mahisa Pukat benar-benar M.E. rasa letih dan mengantuk. Karena itu, maka ia pun segera M.E. intadiri untuk masuk ke dalam bilik Nia, demikian pula Mahisa Semuhu. Mahisa Amping Ye Ang belum sempat berbicara panjang dengan keduanya, mengikuti Mahisa Semuhu ke pembaringannya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kau terluka. Mahisa Semuhu tersenik um sambil mengusap kepala anak itu. Katanya, sedikit. Tetapi tidak apa-apa. Kakang M.E. ngantuk sekarang, bertanya anak itu. Ya, semalam kami hampir tidak tidur. Siang hari kami menempuh perjalanan yang tersisa. Sejak kami baru sampai di sini, jawab Mahisa Semuhu. Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, besok sajalah kau bercerita. Kau tentu letih. Tidurlah. Mahisa Semuhu tertawa pendek. Katanya, Ya, aku akan tidur. Besok aku akan bercerita panjang jika kau tidak jemuh mendengarnya. Tentu tidak. Perjalananmu tentu menarik. Aku ingin menempuh perjalanan sejauh yang kau tempuh, berkata anak itu. Apakah perjalanan yang pernah kita teempuh kurang panjang? Bertanya Mahisa Semuhu. Mahisa Amting tersenium. Namun ia pun segera minta diri keluar dan bilik Mahisa Semuhu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Semuhu pun telah emmejamkan matanya. Ia benar-benar letih dan mengantuk sebagaimana Mahisa Pukat, sehingga karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun telah tertidur ni anyak. Hari-hari berikutnya, maka seisi padepokan itu sempat menikmati hidup tenang. Mereka sempat melakukan kerja yang berarti bagi padepokan mereka tanpa terganggu. Orang-orang yang tinggal di padukuhan di sekitar padepokan itu, termasuk padukuhan baru yang dihuni oleh orang-orang yang semula hidup di jalan sesat itu, ikut serta merasa hidup mereka menjadi tenang dan mendapat kesempatan untuk bekerja dengan baik, meningkatkan kemempuan mereka dalam berbagai macam bidang, terutama bercocok tanam dan emme-em melihara ternak bersama-sama dengan para cantrik di padepokan. Kehidupan di padepokan dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya ternyata dapat saling menguntungkan. Kelebihan penghasilan dari para cantrik dapat dijual kepada pedagang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya yang akan emme-em bawanya ke TMP tempat yang lebih ramai, bahkan sampai ke kota raja, terutama buah-buahan. Kehidupan yang tenang itu ternyata telah diusik oleh kehadiran sekelompok prajurit yang mengiringi tiga buah pedati yang berjalan lamban menuju ke padepokan Bajraseta. Beberapa orang emulai bertanya-tanya, apakah padepokan yang tenang itu akan mulai bergejolak lagi? Yang hembusan kegelisahan dan kecemasannya akan sampai ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya? Namun ternyata di antara para prajurit berkuda itu terdapat Kimah Endera, yang meskipun sudah nampak semakin tua, tetapi masih juga tangkas di punggung kudanya. Iring-iringan itu telah disambet dengan ramah oleh seisi padepokan. Apalagi setelah emreka tahu, bahwa di antara mereka terdapat Mah Endera. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun eme nyambet mereka dengan tergesa-gesa. Dipersilahkannya ayahnya dan para prajurit untuk naik ke pendapa. Namun Mah Endera hanya diiringi oleh empat perwira saja yang naik ke pendapa. Yang lain tetap berada di halaman padepokan. Mereka meniebar ke tempat yang sedikit terlindung. Namun atas perintah Mahisa Murti, maka oleh para cantrik emreka telah dipersilahkan untuk naik ke serambi gandok kiri dan kanan, duduk di atas tikar yang dibentangkan di lantai serambi, karena emben-emben bambu yang ada di serambi tidak menampung mereka. Namun empat orang tetap berjaga-jaga di sekitar tiga buah pedati yang berhenti di halaman. Ternyata Mah Endera datang sebagai utusan Sri Mah Araja. Sri Mah Araja telah eme-em menuhi janjinya. Dikirimkannya tiga buah pedati yang penuh berisi alat-alat pertanian dan sejumlah senjata yeang dianggap bermutu tinggi. Namun yang terpenting bukan hanya itu, bukan hanya alat-alat yang sudah siap untuk dipakai. Tetapi Sri Mah Araja telah eme-em mengirimkan alat-alat untuk eme-em buat alat-alat pertanian dan senjata dengan kere yeang lebih baik daripada yeang dilakukan oleh para cantrik di padepokan bajera serta. Ada tiga orang ahli yang akan tinggal di sini beberapa lama, berkata Mah Endera. Mereka adalah pande besi kenamaan di Istana Singasari. Mereka akan mengajarkan bagaimana eme-em buat alat-alat dari besi dan baja yang baik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Dengan isyarat Mah Endera minta seorang perwira prajurit Singasari untuk eme memanggil ketiga orang yeang dimasukkan. Perwira itu ternyata tanggap. Karena itu, maka ia pun bergeser turun dari pendapa untuk eme memanggil ketiganya dan eme-em bawanya naik ke pendapa pula. Mereka bertigalah yang aku maksudkan, berkata Mah Endera yeang eme-em perkenalkan mereka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sri Maharaja. Juga kepada para prajurit yang telah bersedia bersama ayah mengantarkan hadiah dari Sri Maharaja bagi padepokan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga orang yang akan tinggal di padepokan kecil dan terpencil ini. Dengan demikian para cantrik, terutama yeang selama ini eme memang sudah menekuni pekerjaan itu, akan mendapat bimbingan dari tangan-tangan yang eme memang berwenang, berkata Mah Isamurti. Namun ia pun kemudian berkata, Tetapi aku cemas, apakah kerasan tinggal di padukuhan seperti ini? Kenapa tidak? Jawab Empu Ananta, orang tertua di antara ketiga orang pandi besi itu, sebelum kami dipanggil di istana, kami adalah orang padesan yang barangkali lebih sepi dan lingkungan ini. Terima kasih Empu, desisma Hisamurti sambil eme ngangguk dalam-dalam. Demikianlah, maka setelah isi ketiga pedati itu diserahkan, maka Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah eme merintahkan para cantrik untuk eme-em bongkar isinya dan eme-em bawah ke bangsa khusus yeang disiapkan dengan tergesa-gesa. Malam itu, Mah Ndra dan para prajurit yeang menihertainya, bermalam di padepokan. Mereka ditempatkan di gandok sebelah menyebelah dan di peringgitan. Namun justeru karena Mereka adalah prajurit, M.A.K. Tempat, untuk eme-em baringkan tubuh mereka tidak terlalu menjadi persoalan. Di hari berikutnya, maka Mereka pun telah bersiap-siap untuk kembali ke Singasari. Menjelang matahari terbit, semua prajurit telah bersiap. Mah Ndra pun telah bersiap pula untuk kembali ke Singasari. Ketiga pedati itu juga ditinggalkan di sini pula, berkata Mah Ndra. Terima kasih, jawab Mah Isamurti, pedati-pedati itu akan sangat bermanfaat kami di sini. Peliharalah dengan baik, pesan ayahnya. Setelah makan pagi, maka iring-iringan itu pun meninggalkan padepokan. Tiga orang di antara Mereka, dipimpin oleh M.Pu Ananta, tinggal di padepokan untuk M.M.Bimbing para cantrik Yeang yang menghususkan diri sebagai pandai besi. Ternyata bahwa ketiga orang Yeang tinggal di padepokan itu juga M.M. miliki K.M.M.Puan untuk M.M. buat keris. Namun mereka bukan orang terbaik di Istana Singasari, meskipun mereka termasuk orang terbaik sebagai pandai besi. Di hari berikutnya, kegiatan ketiga orang itu belum dapat dimulai. Hari itu Yeang Mereka lakukan bersama para cantrik adalah M.M. Benahi dan M.M. Asang alat-alat pandai besi yang lebih baik dari Yeang dimiliki oleh padepokan itu. Selama tiga hari, alat-alat itu telah terpasang. Dengan demikian maka, M.Pu Ananta dan kedua orang kawannya dapat mulai M.M. berikan bimbingan kepada para cantrik Yeang M.M. memang sudah M.M. miliki kemampuan sebagai pandai besi. Namun juga memberi kesempatan kepada mereka yang belum mengenalnya sama sekali. Hari demi hari dilalui dengan kesibukan yang meningkat di padepokan itu. Bukan saja para cantrik yang M.M. pelajari keterampilan seorang pandai besi. Tetapi justru karena padepokan itu telah menerima alat-alat yang sudah selap untuk dipergunakan pula, maka para cantrik pun M.M. menjadi semakin rajin bekerja di sawah. Mereka M.M. punya cangkul, sabit, parang dan bajak yang baru dan lebih baik, sehingga dengan gembira M.M. pergi ke sawah. Sementara itu, para cantrik yang M.M. miliki kemampuan sebagai undagi pun telah bekerjai lebih keras dengan alat-alat M.M. yang baru. Mereka telah berusaha untuk M.M. percantik padepokan M.M. dan M.M. bangun bangsal yang baru dan lebih pantas dipergunakan sebagai bangsal peniimpanan barang-barang berharga bagi padepokan itu termasuk senjata. Peningkatan kerja di padepokan itu berpengaruh pula terhadap lingkungan di seputarnya. Alat-alat yang ada di padepokan itu menjadi sangat M.M. menarik. Apalagi ketika orang-orang dari padukuhan di sekitarnya yang mendapat 1-2 alat-alat pertanian yang sudah mulai dihasilkan oleh para cantrik di bawah bimbingan ketiga orang M.M. dari singasari itu. Lingkungan hidup di seputar padepokan itu M.M. memang menjadi semakin ramai. Peningkatan kemampuan orang-orang padukuhan di sekitarnya berarti pula peningkatan kesejahteraan mereka. Hasil sawah pun meningkat. Pekerjaan-pekerjaan I.M. lain pun dapat dilakukan dengan lebih baik. Bahkan telah tumbuh lingkungan-lingkungan pemukiman yang baru yang M.M. dibuka oleh kibuyut bagi keluarga kabuyutan I.M. berkembang dengan pesat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. memang ingin bahwa kehadiran padepokan itu akan berarti bukan saja bagi lingkungan sempit di seputar dinding padepokan. Tetapi juga lingkungan luas di sekitarnya. Namun yang lebih mengembirakan bagi padepokan itu selalu alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu dan batu, maka para cantrik di padepokan itu pun telah dapat menghasilkan sejenis senjata yang lebih baik dari senjata yang pernah mereka hasilkan sebelumnya. Senjata I.M. dibuat dengan tuntunan para ahli dari Singasari itu M.M. menghasilkan senjata yang lebih ringan, namun lebih keras dan het. Para ahli itu telah M.M. berikan ajaran tentang M.M. campur logam I.M. terbaik untuk M.M. buat senjata. Hasilnya ternyata sangat M.M. memuaskan. Sebilah pedang yang sama besarnya, sama kuatnya dan sama tajamnya, ternyata bobotnya lebih ringan dari pedagang yang M.M. mereka miliki sebelumnya. Demikian pula jenis-jenis senjata yang lain. Metel, teombak, canggah, trisula dan bahkan bindi-bindi kecil. Para ahli itu pun M.M. mengajarkan bagaimana M.M. buat anak panah yang paling baik. Berat bedornya dibandingkan dengan tubuh dan bulu anak panah itu. Kemudian bagaimana M.M. buat busur yang kuat dan lebih lentur. Dengan demikian, maka para cantrik di padepokan itu pun telah berharap untuk mendapatkan jenis-jenis senjata yang lebih baik itu di samping alat-alat yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dalam waktu tiga bulan, maka para cantrik yang M.M. pelajari tentang care-care, terbaik M.M. buat senjata dengan hasil yang lebih baik dari yang mereka hasilkan itu, telah M.M. mendapat kemajuan yang sangat pesat. Mereka pun telah mendapat berbagai macam petunjuk untuk M.M. ngembangkan keterampilan mereka sehingga apabila mereka benar-benar tekun, maka mereka kelak akan dapat menjadi pandi besi yang cukup baik. Dengan demikian, M.A. kapadepokan itu M.M. menghadapi satu perkembangan yang berganda. Jika mereka telah mampu mengembangkan beberapa jenis senjata, maka tentu dituntut untuk meniesuaikan diri dengan jenis-jenis senjata M.M.R.K. yang baru. Mereka harus mampu mengembangkan ilmu yang telah mereka pelajari, sehingga senjata yang baru itu akan mampu M.M. meningkatkan keterampilan mereka dalam melahkanuragan dan bermain senjata. Di hari-hari berikutnya, maka para ahli itu telah M.M. mencoba melepaskan para cantrik untuk melakukan sendiri. Mereka M.M. milih, menakar perbandingan dan mengerjakan sendiri beberapa jenis senjata. Hasil Nia ternyata sangat M.M. muaskan. Sementara itu, mereka pun telah mampu M.M. buat alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu lebih baik dari Y.M.M.R.K. buat sebelumnya. Sebagaimana peningkatan jenis senjata Y.M. menuntut peniesuaian kemampuan para cantrik, maka demikian pula dituntut peningkatan kemampuan penggunaan alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu. Setelah M.P. bulan lewat, maka para ahli dari Singasari yang dipimpin oleh M.Pu Ananta itu menganggap bahwa para cantrik itu telah M.M. miliki kemampuan Y.M.M. adai untuk melakukan kerja sendiri tanpa pengawasan mereka iagi. Sehingga kehadiran ketiga orang itu di Padepokan tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian ketiga orang itu masih saja tetap berada di Padepokan karena menurut pembicaraan M.M.R.K. dengan Mahondra, jika saatnya dianggap cukup, sekelompok prajurit akan menjemput mereka. Sementara itu, ketiga orang itu masih sempat menyelesaikan bagaimana para cantrik berusaha menyesuaikan diri dengan pembaharuan yang terjadi di barak mereka. Para undagi merasa bahwa pekerjaan mereka menjadi semakin baik, sementara waktu pun dapat dihemat. Apa yang dapat M.M.R.K. lakukan sepekan dengan alat-alat mereka yang lama, maka dengan alat-alat mereka yang baru, para undagi dapat melakukannya adalah tiga hari saja. Di bidang lain, ketiga orang itu sempat menyaksikan bagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di dalam sanggar mereka untuk beberapa hari. Mereka mencoba mengenali jenis-jenis senjata yang dapat dibuat oleh para cantrik. Pedang Yeang nampaknya cukup panjang dan besar, ternyata bobotnya tidak seberapa berat. Sementara itu, kelenturannya dan kekuatannya ternyata tidak kalah dengan pedang Yeang M.M. punyai ukuran yang sama namun jauh lebih berat dari pedang dengan campuran logam Yeang diberitahukan oleh para ahli dari Singasari itu. Juga Kermenempa. M emanasi dan mencelupnya ke dalam cairan yang khusus M.M. buat senjata-senjata itu M.M. menjadi jauh lebih baik. Dengan tekun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. pelajari segala jenis senjata Yeang dapat dihasilkan para cantrik. Bagaimana mereka meniesuaikan berat, besar dan panjang senjata-senjata itu. Seberapa kekuatan mati senjata itu serta hulu dan tangkainya. Demikian kedua orang anak muda itu mengetahui watak dari berjenis-jenis senjata Yeang ada itu. Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. memutuskan untuk M.M. berikan latihan-latihan khusus bagi para cantrik dalam olah senjata dengan landasan kemempuan Yeang telah mereka miliki. Tetapi tiga orang ahli dari istana Singasari itu tidak dapat menunggui latihan-latihan Yeang akan dilakukan secara khusus oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena sebelum latihan-latihan itu dimulai, sekelompok prajurit telah datang menjemput mereka. Dengan berat hati seisi padepokan itu telah melepas ketiganya di satu pagi Yeang cerah. Setelah para prajurit itu bermalam semalam, M.A.K. di keesokan harinya, mereka telah bersiap-siap untuk kembali ke Singasari bersama ketiga orang M.M. yang telah banyak M.M. berikan tuntunan kepada para cantrik di padepokan itu. Tuntunan bukan sekedar M.M. pergunakan alat-alat Yeang dibawa dari Singasari, tetapi juga tentang pengetahuan M.M. mengenai bahan Yeang mereka pergunakan untuk M.M. buat alat-alat pertanian, alat-alat untuk mengerjakan pekerjaan kayu dan bahkan senjata. Tetapi ketiga orang M.M.M. harus kembali ke Singasari. Mereka sudah terlalu lama berada di padepokan itu, sehingga keluarga mereka tentu sudah menunggu. Karena itu, maka para penghuni padepokan itu M.M.M. harus melepaskan ketiga orang M.Pu Yeang dipimpin oleh M.Pu Ananta itu K.M. Bali ke Singasari. Namun M.M. mereka telah meninggalkan ilmu Yeang sangat berarti bagi padepokan itu, bahkan bagi padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Sepeninggal para M.Pu itu, maka para cantrik justru semakin menekuni pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh kehilangan jejak sehingga hasilnya akan kurang memuaskan. Namun dengan ketekunan Yeang tinggi, maka para cantrik itu benar-benar telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh para M.Pu dari Singasari itu. Meskipun M.M.M.R.K. masih jauh dari kematangan ilmu mereka sebagaimana ketiga orang M.Pu itu, tetapi pengetahuan para cantrik yang menghususkan diri pada pekerjaan pande besi itu telah cukup M.M.M. Adai. Bahkan M.Pu Ananta itu pernah berkata kepada M.M.M.M.M.M.M. Jika perlu, kalian dapat mengirimkan dua atau tiga orang yang terbaik di antara para cantrik yang menekuni dan benar-benar berminta dalam pekerjaannya sebagai pandai besi, untuk lebih MM perdalam ilmunya barang 1-2 tahun di Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang tertarik pada tawaran itu. Tetapi mereka harus benar-benar MM milih. 1-2 tahun adalah waktu yang lama bagi mereka yang tidak benar-benar berminat pada satu pekerjaan. Namun tentu dirasakan kurang bagi mereka yang benar-benar ingin menguasai satu jenis ilmu yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan sesamanya. Sepeninggal para MPU, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar MM persiapkan satu latihan khusus bagi para cantrik. Mereka selain harus MM biasakan diri dengan alat-alat yang baru bagi para cantrik yang bekerja di sawah, undagi dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka para cantrik itu semuanya harus mulai mengenali jenis-jenis senjata yang baru. Karena itu, maka di padepokan itu telah disusun urutan latihan khusus bagi para cantrik untuk mengenali senjata-senjata itu. Sekelompok demi sekelompok telah mendapat latihan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun secara khusus Mahisa Semu dan Mahisa Amping mendapat perhatian. Tersendiri di samping Wantilan. Wantilan yang ternyata M memang MM punyai sedikit kelebihan dari para cantrik, termasuk seorang Y yang mendapat perhatian lebih banyak dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Setiap hari, maka para cantrik bergantian telah M mendapat petunjuk tentang senjata-senjata Y yang baru yang telah dapat dibuat sendiri oleh para cantrik. Meskipun pada dasarnya ilmu tidak berubah, tetapi mereka wajib meniesuaikan diri dengan watak senjata mereka yang baru. Para cantrik pun dengan tekun mengikuti petunjuk-petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan sungguh-sungguh mereka MM pergunakan setiap kesempatan untuk benar-benar MM wasainya. Dalam waktu beberapa bulan, maka para cantrik itu benar-benar telah mengenal dan menguasai watak senjata-senjata mereka yang baru. Ketika mereka kemudian meningkatkan ilmu mereka, maka mereka pun telah terbiasa berlatih dengan senjata-senjata baru mereka. Pada kesempatan tersendiri, Mahisa Amping dan Mahisa Semu pun telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Di dalam sanggar anak muda itu bukan saja sekedar MM mengenali senjata mereka, tetapi mereka pun telah meningkatkan ILMUM mereka sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya. Bahkan Wan Tilan pun telah benar-benar menguasai senjata dari jenis yang dipilihnya. Wan Tilan kemudian lebih senang MM pergunakan senjata yang berbeda. Trisula bertangkai pendek saja. Ternyata setelah berlatih dengan sungguh-sungguh, Wan Tilan lebih sesuai MM pergunakan Trisula daripada pedang. Kekuatan kewadagannya yang berkembang, serta kemampuannya MM bangkitkan tenaga dalamnya yang semakin tinggi, MM buatnya menjadi seorang yang sangat kuat. Meskipun demikian, baik Mah Isha Semu, Mah Isha Amping, Wan Tilan maupun para cantrik, harus juga MM miliki keterampilan dan kemampuan MM pergunakan senjata apa. Saja untuk M melawan jenis senjata apa saja. Itulah sebabnya di samping MM atangkan kemampuan dengan MM pergunakan senjata yang dipilihnya, mereka pun berlatih dengan jenis senjata yang berganti-ganti. Dengan demikian maka seisi padepokan bajar setak itu pada dasarnya mampu MM pergunakan segala jenis senjata untuk melawan segala jenis senjata pula. Namun mereka masing-masing MM punya kemantapan yang berbeda-beda. Mah Isha Semu masih saja merasa mapan jika ia MM pergunakan pedang. Semenara Mah Isha Amping yang kecil itu nampaknya mulai senang MM pergunakan pedang rangkap. Tetapi Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat masih akan melihat perkembangannya lebih lanjut. Para cantrik pun ternyata MM miliki kemantapannya sendiri. Sekelompok tetap MM pergunakan pedang. Namun yang lain mulai mencoba dengan jenis senjata yang lain. Beberapa orang merasa pada puncak kemampuannya dalam olah senjata jika ia MM megang sebatang tembak pendek. Namun ada yang lebih sesuai MM pergunakan trisula sebagaimana wantilan. Namun pada dasarnya, kemampuan para cantrik dengan jenis-jenis senjatanya yang baru M menjadi semakin meningkat. Sementara latihan-latihan yang terbiasa mereka lakukan tidak pernah terhenti sebagaimana kerja mereka sehari-hari di sawah, ladang, di kolam ikan dan kerja-kerja yang lain. Dengan demikian, maka perdagangan yang terjadi kemudian dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya menjadi semakin meningkat pula. Hasil yang dibuahkan oleh padepokan itu ternyata dapat disalurkan lewat para pedagang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Bukan hanya hasil bumi, hasil ka-olam-ka-olam ikan dan ternak. Tetapi juga sedikit alat-alat pertanian. Karena itu, maka wajah padepokan bajerasetapun menjadi semakin terang. Segala segi kehidupan di dalam padepokan itu telah meningkat. Demikian pula padukuhan-padukuhan di sekitarnya, seakan-akan telah mendapat geletarannya pula. Namun ternyata bahwa peningkatan kesejahteraan padepokan itu telah menjadi sorotan beberapa pihak. Ternyata ada di antara mereka yang mengetahui, bahwa perkembangan yang pesat dari padepokan bajerasetap itu dimulai sejak padepokan itu mendapat tuntunan dari beberapa orang empu istana Singasari yang menguasai ilmu pande besi. Dari hari ke hari, maka usaha-usaha beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dari keadaan padepokan itu menjadi semakin meningkat pula. Yang mula-mula menjadi tujuan mereka adalah menguasai orang-orang yang telah mendapat tuntunan dari para empu istana Singasari. Segala usaha pun mulai dilakukan. Seorang buyut dari Kabuyutan Bum Agara ternyata merasa iri atas perkembangan sebuah padepokan dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya yang termasuk dalam Kabuyutan Sadresa. Dengan segala kera, akhirnya Ki Buyut Bum Agara dapat berhubungan dengan salah seorang cantrik yang pernah mendapat tuntunan dari empu ananta. Mula-mula emang tidak ada keinginan apapun yang diutarakan oleh Ki Buyut. Ketika mereka sempat bertemu, saat cantrik itu pergi ke pasar di sebuah padukuhan terdekat, Ki Buyut hanya emang ujahnya sebagai salah seorang cantrik yang terbaik. Bukankah Kisanak mendapat tuntunan langsung dari para empu yang datang dari Singasari itu? Bertanya Ki Buyut. Ya, jawab cantrik itu. Ki Sanak tentu seorang yang emang miliki kepandayan yang sangat tinggi, berkata Ki Buyut sambil menunjuk beberapa pande besi yang berada di pinggir pasar itu yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu katanya pula, tidak seperti para pande besi itu. Tidak jauh berbeda, jawab cantrik itu. Dengan kemampuan para cantrik serta alat-alat yang dihasilkan, MAK pande-pande besi itu dalam waktu singkat akan kehilangan pekerjaan mereka, berkata Ki Buyut. Tidak, jawab cantrik itu. Kami tidak akan mampu MMP buat alat-alat pertanian dan alat-alat yang lain mencukupi kebutuhan seluruh kabuyutan sadersa. Apalagi kabuyutan yang lain. Bahwa apa yang kami buat MMP pengaruhi hasil pekerjaan para pande besi MMP yang terjadi. Mereka mulai emeniru bentuk alat-alat yang kami buat. Itu justru baik, karena meskipun hanya bentuknya, namun manfaatnya telah menjadi lebih tinggi dari alat-alat yang lama. Apakah mereka tidak dapat MMP buat bukan saja, bentuknya tetapi juga kekuatan dan kegunaannya menyamai alat-alat yang kalian buat, bertanya Ki Buyut. Tentu tidak, jawab cantrik itu, dibutuhkan peningkatan keterampilan dan juga bahan-bahan yang dipergunakan. Selain itu juga alat-alatnya untuk membuat alat-alat itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia em memang tidak terlalu banyak bertanya. Tetapi ia terlalu banyak em memuji. Namun pada kesempatan lain, Ki Buyut mulai em langkah lebih maju. Ia em em persilahkan cantrik itu singgah di rumahnya. Nol, jadi Ki Sanak datang dari kabuyutan bumiagara, jawab orang itu. Nol, aku mohon maaf Ki Bayut. Mungkin sikapku kurang pantas, jawab cantrik itu. Tidak. Tidak ada yang kurang pantas, jawab Ki Buyut. Aku adalah salah seorang pengagumu. Karena itu, aku em minta Ki Sanak mau singgah di rumahku barang sebentar. Bukankah bumiagara tidak terlalu jauh? Cantrik itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, bumiagara terhitung jauh daripada pokan kami Ki Buyut. Tidak, jawab Ki Buyut. Aku sering datang ke pasar padukuhan ini yang letaknya tidak jauh daripada pokanmu. Memang pasar ini tidak jauh daripada pokanku. Tetapi yang aku maksud adalah bumiagara, jawab cantrik itu pula. Ki Buyut tersenyum. Katanya, sudah aku katakan. Tidak terlalu jauh. Aku sering datang ke pasar ini tanpa merasa letih. Bukankah tinggal selangkah lagi, aku akan sampai kepada pokanmu. Tetapi Ki Buyut naik kuda, jawab cantrik itu. Ki Buyut mengangkuk angguka. Katanya, besok, di hari pasaran aku akan em em bewa seekor kuda buatmu. Aku sendiri akan menjemputmu ke pasar ini. Tetapi sudah tentu kau tidak usah em minta izin kepada siapapun. Aku tahu, kau tentu tidak akan diizinkan. Bukankah tenagamu diperas di padepokan itu? Tanda tanya. Tidak. Jawab cantrik itu. Sebagaimana Ki Buyut lihat, saat-saat seperti ini aku masih dapat em melihat-lihat keadaan. Pasar ini. Tentu kau bertugas untuk em em buat penilaian tentang hasil para pandi besi di pasar ini. Desis Ki Buyut sambil tersenyum. Cantrik itu tersenyum pula. Nah, ingat. Besok di hari pasaran, aku akan datang dengan em em bewa seekor kuda. Setelah kau berada di bumi agara sehari, maka kau dapat pulang kepada pokan dengan em em bewa kuda. Itu pula. Kau dapat em em miliki Nia untuk selanjutnya, berkata. Ki Buyut. Lalu katanya, nah, baru kemudian kau dapat bercerita tentang perjalananmu ke bumi agara setelah kau pulang. Mungkin kau dimarahi. Tetapi tentu tidak akan menyulitkan kedudukanmu, karena kau sangat diperlukan di pada pokan. Cantrik itu termangu em mangu. Namun Ki Buyut itu telah em em berikan sekantung kecil uang kepadanya. Jangan em menolak. Bukan apa-apa. Sekedar ungkapan rasa kekagumanku kepadamu, berkata Ki Buyut. Cantrik itu em emang ragu-ragu. Namun akhirnya uang itu pun diterimanya juga. Sambil berjalan pulang cantrik itu tersenyum sendiri. Ia em em punya uang banyak. Wang ye ang hampir tidak pernah dilihatnya sejumlah yang diberikan oleh Ki Buyut kepadanya. Dan sepekan lagi ia akan em mendapatkan seekor kuda. Apa salahnya, berkata cantrik itu, aku tidak merugikan pada pokan bajera setelah. Bahkan kekagumannya kaya padaku dan beberapa orang kawanku ye ang telah mampu em em buat peralatan dan senjata ye ang lebih baik, akan mengangkat derajat pada pokan bajera setelah. Namun ada sesuatu ye ang menggelisahkannya. Ia tidak boleh mengatakan hal itu kepada siapapun. Bahkan ia tidak dibenarkan untuk em intah izin meninggalkan pada pokannya barang sehari. Tak apalah, berkata cantrik itu kepada diri sendiri, seperti dikatakan oleh Ki Buyut, bahwa aku tidak akan mendapat kesulitan, karena tenagaku em emang dibutuhkan. Hanya beberapa orang saja di padepokan itu yang mampu em em buat peralatan dan senjata yang lebih baik dari yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan demikian em aka cantrik itu pun berketetapan hati untuk tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Ia juga tidak em engatakan kepada kawan-kawannya ye ang em em punya kemampuan sebagaimana dirinya. Dengan demikian maka, mereka akan ikut pula untuk mendapatkan pujian dan barangkali uang sehingga ia bukan orang satu-satunya yang akan diterima dengan penuh kekaguman di kabuyutan bumi agara. Apalagi setelah ia menerima uang dari Ki Buyut. Maka cantrik itu menjadi semakin berdiam diri agar persoalannya tidak diketahui oleh orang lain. Dalam pada itu, maka selama sepekan cantrik itu menunggu. Rasa-rasanya ia em emang menjadi gelisah. Tetapi ia tetap bertahan untuk tidak em engatakannya kepada siapapun bahwa ia telah berhubungan dengan Ki Buyut Buni agara. Pada hari yang dijanjikan, maka cantrik itu telah eminta izin untuk melihat-lihat pasar. Seperti yang dilakukan sebelumnya ia em emang em em buat penilaian terhadap kerja para pandai besi. Dengan demikian, maka beberapa orang pandai besi telah mengenalnya dengan akrab. Selagi ia melihat-lihat pekerjaan para pandai besi itu, maka seperti yang dijanjikan. Ki Buyut pun telah menemuinya. Bukankah aku benar-benar datang, desis Ki Buyut? Ya Ki Buyut, jawab cantrik itu, aku sudah siap. Apakah Ki Buyut em em bewa seekor kuda seperti yang Ki Buyut katakan? Tanda tanya. Tentu, jawab Ki Buyut, kuda itu ada di luar. Aku titipkan di kedai yang paling ujung. Kedai yang paling besar. Kita akan singgah di kedai itu. Makan dan kemudian em meneruskan perjalanan. Cantrik itu em em ngangguk. Ketika Ki Buyut kemudian keluar dari pasar, maka cantrik itu pun mengikutinya. Mereka em emang pergi ke sebuah kedai sebagaimana dikatakannya. Kedai yang paling ujung dan yang paling besar di antara beberapa kedai di luar pasar itu. Beberapa saat mereka makan dan minum. Namun kemudian telah datang pula dua orang kawan Ki Buyut. Dengan nada rendah Ki Buyut berkata, mereka adalah bebahu padukuhan. Ki Buyut tertawa. Katanya, bebahu padukuhan induk kabuyutan bumi agara. Kedua orang bebahu itu pun tertawa juga. Sedangkan cantrik yang semula mengerutkan keningnya itu pun kemudian juga tertawa bersama mereka. Demikianlah, maka cantrik itu telah mendapat kesempatan untuk makan dan minum makanan dan em minuman yang paling baik yang terdapat di kedai yang terbesar di sebelah pasar itu. Baru kemudian setelah perutnya terasa keniang, Ki Buyut itu mengajaknya mulai dengan perjalanan ke kabuyutan bumi agara. Ketika mereka mencapai jarak yang agak panjang, maka dua orang ternyata telah menunggu, sehingga iring-iringan itu menjadi empet orang dari bumi agara ditambah dengan seorang cantrik. Perjalanan yang terasa panjang itu memang melelahkan. Apalagi cantrik itu tidak terbiasa berpergian jauh di atas punggung kuda. Meskipun beberapa kali ia berkesempatan menunggang kuda, namun tidak menempuh jarak yang panjang sebagaimana ditempuhnya saat itu. Di perjalanan mereka terpaksa berhenti untuk em em beri kesempatan kepada kuda-kuda untuk minum dan makan rumput segar. Namun cantrik itu pun sebenarnya lah em em merlukan istirahat jauh sebelumnya. Tetapi ia agak segan untuk mengatakan bahwa ia em merasa lebih dan mulai em merasa sakit. Menjelang matahari turun merendah, barulah mereka em memasuki padukuhan induk. Cantrik itu nampak menjadi cemas dan bertanya, apakah aku hari ini dapat kembali kepada pokan sebelum malam? Kibuyut menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tentu tidak. Kau lihat matahari telah turun. Jika kau duduk sepenginang saja di bumiagara, maka matahari akan menjadi semakin rendah. Bagaimanapun kencangnya kau em em acu kudamu, kau tentu akan kemalaman di perjalanan. Aku akan dapat dihukum, desis cantrik itu, aku meninggalkan tugasku terlalu lama tanpa diketahui kemana aku pergi. Kau tidak akan dihukum, jawab kibuyut, percayalah. Kau termasuk orang yang sangat diperlukan. Tetapi tidak akan dihukum, jawab kibuyut, percayalah. Kau termasuk orang yang sangat diperlukan. Tetapi jika aku tidak pulang hari ini, desis cantrik itu, kau tidak hanya tidak pulang hari ini. Tetapi kau tidak akan pernah pulang kepada pokanmu sampai kapampun, jawab kibuyut. Apa maksudmu, bertanya cantrik itu mulai curiga. Namun mereka telah em em asuki pintu gerbang halaman. Kabuyutan bumiagara. Kau akan menjadi penghuni kabuyutan ini, berkata kibuyut. Wajahnya tiba-tiba saja telah berubah. Ia bukan lagi seorang yang ramah dan selalu tersenyum. Tetapi wajahnya menjadi gelap dan keras. Cantrik itu mulai menyadari, bahwa ia telah terjebak oleh sikap dan kata-kata yang akrab dan ramah. Bahkan ia semakin menyesal ketika ia menyadari uang yang telah diterimanya dan kibuyut bumiagara. Karena itu, maka tiba-tiba cantrik itu telah menghentakan kendali kudanya. Demikian kudanya melonjak, maka ia pun telah berusaha em em mutar kudanya dan berlari ke arah regol halaman. Namun dengan cepat dua orang pengawal kademangan itu telah menutup pintu sehingga cantrik itu harus menghentikan kudanya pula. Kau tidak akan dapat lari, berkata kibuyut sambil tertawa. Tetapi di luar dugaan. Cantrik itu melompat dari kudanya dan dengan serta-merta meniarang para pengawal yang menutup pintu gerbang itu. Cantrik daripada pokan bajerasata itu adalah orang yang terlatih dalam melahkan huragan. Dalam keadaan yang terjepit, maka ia tidak mempunyai banyak pertimbangan. Meskipun ia tidak ingin membunuh, namun cantrik itu telah menyerang di tempat Yeang berbahaya. Keempat jari-jarinya Yeang mengembang merapat, telah menusuk di arah ulu hati seorang di antara kedua pengawal itu. Terdengar teriakan kesakitan. Namun kemudian terdiam. Pengawal itu telah jatuh dan pingsan seketika. Sementara itu ketika kawannya akan em em bantunya, maka tumit cantrik itu telah em menghantam dadanya. Sehingga orang itu-itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Orang itu telah menggeliat kesakitan sambil merintih. Dadanya serasa menjadi sesat. Para pengawal Yeang lain, termasuk Kibayut dan keempat orang yang berkuda bersamanya menjemput cantrik itu segera berlari em em buru. Namun cantrik itu telah sempat em em buka pintu dan lari keluar. Kibayut dengan sangat marah berteriak nyaring, cepat. Kejar cantrik Yeang em menjadi gila itu. Tangkap hidup-hidup. Kecuali jika kalian tidak mungkin menangkapnya hidup-hidup, maka ia akan mati. Beberapa orang em 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 ngejarnya. Namun cantrik itu telah meloncati dinding halaman di rumah seberang. Dan masuk ke kebun Yeang ditanami berhage macam pepohonan. Kepung padukuhan induk ini rapat-rapat, teriaki buyut. Sementara itu, kentongan pun telah berbunyi. Nadanya tiba-tiba saja menjadi titir, seakan-akan ada perampokan atau pembunuhan. Padukuhan induk bumi agar menjadi ribut. Suara kentongan em em buat seisi padukuhan menjadi cemas. Beberapa orang laki-laki telah mencari senjata seadanya. Tetapi mereka ragu-ragu untuk melangkah keluar pintu meskipun hari masih terang. Tetapi ketika mereka em mendengar nama-nama mereka dipanggil oleh tetangga-tetangga mereka, maka em mereka pun segera keluar sambil berpesan kepada istri dan anak-anak mereka Yeang dengan segera masuk ke dalam rumah em mereka setelah mendengar kentong dengan nada titir, agar berhati-hati. Setiap laki-laki padukuhan itu telah em mendengar perintah dari kibuyut untuk mengepung padukuhan. Mereka pun segera berusaha melakukannya. Berkelompok-kelompok mereka berusaha untuk keluar dan em mengawasi dinding padukuhan. Tetapi tiga orang di antara mereka segera berteriak em memanggil kawan-kawan mereka. Mereka menemukan tiga orang tetangga mereka terbaring pingsan. Iblis terkutuk, geram salah seorang bebahu yang hadir di halaman kibuyut saat cantrik itu melarikan diri. Dengan diketemukannya tiga orang Yeang pingsan itu, maka para bebahu dan kibuyut pun mendapat laporan, bahwa cantrik Yeang mereka cari telah berhasil keluar dari padukuhan itu. Mereka justru telah em memang buat tiga orang menjadi pingsan. Orang itu sangat berbahaya, geram kibuyut, buni ikan isyarat terus agar padukuhan-padukuhan Yeang lain juga em memang bunyikannya. Kirim penghubung berkuda ke padukuhan terdekat dan kemudian beranting, em em beritahukan tentang iblis yang melarikan diri itu. Demikianlah sejenak kemudian dua orang berkuda telah berpacu menuju ke padukuhan terdekat untuk menyampaikan perintah kibuyut kepada kibukel. Tetapi kedua orang penghubung berkuda itu tidak pernah sampai ke padukuhan sebelah. Keduanya telah menjadi pingsan di tengah bulak. Sementara kuda mereka pun telah dilarikan oleh cantrik Yeang mereka rasa terjebak itu. Namun bunyi kentongan em memang lebih cepat em merambat. Tanpa em em ngetahui apa yang telah terjadi, maka di padukuhan-padukuhan yang lain pun telah terdengar suara kentongan. Padukuhan berikutnya dan berikutnya. Akhirnya cantrik itu justru telah meninggalkan kudanya. Ia merasa lebih aman untuk berlari-lari di atas pematang dan menyusuri jalan-jalan setapak di tengah-tengah pategalan. Apalagi ketika matahari telah bertengger lekat di punggung bukit. Langit pun menjadi merah dan senja pun segera turun. Kibuyut mengumpet-umpet. Apalagi ketika ia kemudian mendapat laporan, dua penghubungnya telah pingsan di tengah-tengah bulak. Ketika keduanya sadar, maka ke-duanya tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi atas diri mereka. Mereka hanya merasa seakan-akan mereka terlempar dari punggung kudanya dan jatuh di tanah, sehingga em mereka tidak sadarkan diri. Cantrik itu menjadi gila, geram kibuyut yang masih saja em me merintahkan isyarat kentongan untuk berbunyi terus. Dua orang yang lain telah diperintahkan untuk menghubungi padukuhan sebelah. Cantrik itu tentu sudah pergi, berkata kibuyut, pergilah. Cepat. Penghubung itu dapat em mencapai tujuan dan em me nyampaikan perintah kibuyut kepada kibekal. Demikian padukuhan itu telah mengirimkan dua orang penghubungnya untuk menghubungi padukuhan berikutnya dan berikutnya. Beranting maka perintah itu segera tersebar. Namun ketika hari em menjadi gelap, maka keadaan menjadi semakin sulit bagi kibuyut untuk menangkap cantrik itu. Tetapi karena kibuyut yakin bahwa cantrik itu masih berada di kabuyutan, maka ia telah em me merintahkan semua jalan-jalan dijaga. Terutama jalan gang keluar kabuyutan. Sementara itu perintah kepada para pengawal kabuyutan untuk bersiaga sepenuhnya. Pengawal yang telah ditentukan dengan cepat telah menuju ke padukuhan induk dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi cantrik itu ternyata tidak segera diketemukan. Sementara itu, para pemimpin padepokan bajera sudah sejak siang hari menjadi heran bahwa seorang cantrik yang em me miliki KMM puan yang tinggi dalam mengolah besi dan baja telah hilang. Sejak ia menyatakan pergi ke pasar, maka ia tidak kembali lagi, sementara cantrik itu tidak ada di antara para pandep besi yang sering dihubungi. Tetapi dua di antara pandep besi yang em mendengar disebut-sebut nama kibuyut. Katanya, cantrik itu tadi pagi em memang ada di sini. Ia terbiasa em memberikan beberapa petunjuk dan menilai hasil kerja kami. Tetapi hari ini ia telah pergi ke kedai bersama kibuyut. Kedai Yeang mana? Bertanya seorang cantrik Yeang mencari kawannya yang belum kembali itu. Kami hanya em mendengar sekilas pembicaraan mereka, jawab salah seorang pandep besi, agaknya kedai Yeang terbesar dan terbaik. Cantrik Yeang em mencari kawannya itu em memang em menelusuri sampai ke kedai Yeang dimaksud. Dan para pelayan dan pemilik kedai itu cantrik itu mendapat keterangan bahwa telah disebut-sebut kabuyutan bumiagara. Keterangan yang didapat oleh cantrik itu pun telah disampaikan kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Bersama beberapa orang yang dianggap berhubungan dengan cantrik Yeang dicari itu em mereka pun em em bericarakan langkah-langkah yang sebaiknya ada ambil. Kita pergi ke kabuyutan bumiagara, berkata Mah Isamurti. Jaraknya cukup jauh, berkata salah seorang cantrik Yeang pernah berkunjung ke kabuyutan itu. Kita harus mendapat keterangan tentang cantrik Yeang hilang itu, berkata Mah Isamurti. Demikianlah, maka Mah Isamurti pun telah em em merintahkan beberapa orang cantrik untuk bersiap. Mereka akan ikut serta ke bumiagara. Mungkin sesuatu telah terjadi dengan cantrik itu. Mah Isamurti, bahkan Mah Isamurti dan Wan Tilan telah ikut bersama dengan mereka. Sekelompok cantrik dan padepokan bajerasetat telah menuju ke kabuyutan bumiagara. Mereka telah em em pergunakan kuda yang tersedia di padepokan. Tidak lebih dan 10 ekor kuda. Namun dari padukuhan terdekat mereka dapat em em in jam 2 dan di padukuhan Yeang 1 lagi 3 ekor kuda Yeang cukup baik. 15 orang telah berpacu menuju ke kabuyutan bumiagara. Di perjalanan Mah Isamurti sempat berkata kepada Mah Isapukat, kita harus segera menambah jumlah kuda Yeang ada di padepokan. Dalam keadaan tertentu ternyata kita em em merlukan kuda. Ya, jawab Mah Isapukat, kemajuan di beberapa bidang yang mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi padepokan kita em memungkinkan kita menambah jumlah kuda Yeang ada di padepokan. Mah Isamurti em em ngangguk-angguk. Sementara itu, mereka berpacu semakin cepat. Namun bumiagara em em emang cukup jauh. Mereka ternyata kemalaman di perjalanan. Namun mereka hanya berhenti sejanak untuk em em beri kesempatan kuda-kuda em mereka beristirahat dan em inum air jernih di sebuah parit di pinggir jalan. Kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mendekati kabuyutan bumiagara, maka Mah Isamurti telah em em beri isyarat kepada para cantrik untuk berhenti. Tugu di depan adalah pertanda batas kabuyutan bumiagara. Baiklah, berkata Mah Isamurti, sepuluh orang akan tinggal di sini termasuk Mah Isha Semu yang akan em em ngawasi Mah Isha Amping. Mah Isha Pukat, Paman Wan Tilan dan dua orang cantrik akan pergi bersamaku. Kenapa kita tidak pergi bersama-sama, bertanya salah seorang cantrik. Kita tidak ingin em em buat kabuyutan ini menjadi gelisah. Jika kita bersama-sama em memasuki kabuyutan ini, maka para penghuninya tentu akan menjadi resah, cemas dan bahkan mungkin ketakutan, berkata Mah Isha Murti. Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu, bertanya cantrik itu. Bukankah kita em em bawa panah sendaran, desis Mah Isha Murti. Para cantrik itu pun mengangguk-angguka. Karena itu, maka mereka tidak bertanya lagi. Lima orang, termasuk Mah Isha Murti, Mah Isha Pukat, Wan Tilan, dua orang cantrik yang pernah datang ke kabuyutan itu, melanjutkan perjalanan em em asuki kabuyutan bumiagara. Namun em mereka tidak lupa meniediakan panah sendaran yang dapat menjadi isyarat apabila diperlukan. Ketika mereka melewati tugu yang didirikan di pinggir jalan, mereka belum melihat kesiagaan orang-orang bumiagara. Namun ketika mereka masuk lebih dalam lagi, maka em mereka terkejut. Dalam kegelapan di samping em pet di tengah-tengah bulat, mereka melihat beberapa orang berdiri bukan saja di sebelah MNIA belah jalan, tetapi justru di tengah jalan. Karena itu, maka mau tidak mau, Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat yang berkuda di paling depan, em em beri isyarat kaya pada kawan-kawannya untuk berhenti. Siapakah kalian, bertanya salah seorang yang berdiri di tengah-tengah jalan.